Baik, Bapak-Ibu, Pak Ketwil mohon izin, Ibu Herlina bisa bantu moderator hari ini. Saya serahkan ke Ibu Herlina untuk memandu materi PMO hari kedua. Disilakan Ibu Herlina. Ibu Herlina sedang, Pak Ilham boleh bantu moderator untuk materi hari kedua PMO? Pak Ilham, disilakan. Sebagai moderator hari ini, Ibu Sekjen adalah Ketua Daerah Igi Kabupaten Boalemo, Pak Ilham Matalauni. Disilakan, Pak Ilham. Ya, mohon maaf Ibu Rahma, untuk materinya apa? Materi hari ini, iya, siap. Materi hari ini, hari kedua PMO dasar mode daring itu adalah administrasi kesekretariatan dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Ikatan Goal Indonesia. Saya sudah share di grup pengurus daerah. Disilakan memandu di lanjutkan. Pak Ilham. Oke, bismillah. Mikrofonnya di-unmute, di-onkan, iya. Oke, semangat. Masih melihat ini, Ibu. Sudah saya buka, disilakan saja, Pak Ilham, untuk dilanjutkan ke Ibu Materi, Ibu Hibatun, Ibu, iya, Ibu Hibatun Wafiroh. Maaf. Pak Ilham, dimulai saja. Iya, Ibu, ya. Oke. Bismillah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahim. Waahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta hari itu. yang waktunya di hari Minggu ini yang mungkin mungkin hari setahat, namun pada hari ini bisa mengikuti kegiatan pelatihan hari yang kedua. Jadi, hari yang pertama kemarin kita menganggap pemimpinan dan pemimpinan dan kebijakan pemerintah. Jadi, hari yang kedua ini materinya adalah seperti yang sudah di-share oleh Ibu Rahma di grup kita. jadi tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan bersama penyampaian materi dari 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 saya langsung saja. selanjutnya. Iya, di persilah. Terima kasih, Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Petua Wilayah Iki Provinsi Gorontalo beserta Pengurus Wilayah Iki Provinsi Gorontalo dan yang kami hormati Ibu Rahma selaku pengurus pusat Iki yang ada di Gorontalo dan juga Pak Ibu peserta kegiatan pelatihan manajemen organisasi tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Iki Provinsi Iki Wilayah Provinsi Gorontalo Salud pada Bapak Ibu semuanya yang di hari minggu meskinya Bapak Ibu bertibur ternyata masih semangat sekali untuk belajar bersama semoga dengan moda daring tidak mengurangi esensi kita untuk belajar tentang hal-hal yang terkait organisasi kita dan menjadi bekal bagi pengurus organisasi tercinta ini Alhamdulillah saya bersyukur sekali ketemu dengan Bapak Ibu semuanya meskipun melalui media ini perkenalkan saya Hibadun Wafiro biasa dipanggil Wafi saya tadi merasa perlu perkenalan karena moderatornya ragu-ragu menyebut nama saya Pak Ilham karena belum kenal jadi berkenalkan saya biasa dipanggil Wafi bukan wifi karena sinyal saya terbatas jadi Wafi saya tinggal di Lamongan Jawa Timur mungkin di Gorontalo juga ada warung pecah lele Lamongan atau warung soto Lamongan itu daerah saya Lamongan dan saya guru di SMP Negeri Dua Lamongan yang barusan di bulan Juni kemarin mendapatkan amanah tambahan menjadi kepala SMP Negeri Dua Kedongkering Lamongan pendidikan saya ini Pak Ibu saya mohon doanya semoga bisa segera selesai S3-nya di Universitas Negeri Surabaya dan perkenalkan saya di Amanah menjadi Sekjen di periode ini sebelum ini saya berada di sekretaris wilayah Provinsi Jawa Timur selama lima tahun di sana dan dari proses lima tahun itulah maka saya belajar saya belajar banyak hal dan terus belajar hingga saat ini pun masih belajar sehingga judulnya hari ini kita adalah belajar bersama pengalaman fasilitasi saya ini Bapak Ibu kebetulan kalau Bapak Ibu sekarang sedang mempersiapkan mempersiapkan di tahun ajaran baru tentang bagaimana kurikulum merdeka kebetulan saya mendapatkan amanah menjadi narasumber BIMTEK-nya mulai tahun pertama kemarin mulai dari instruktur nasional PSP yang harus mengajar di teman-teman komite pembelajaran di sekolah penggerak kemudian ditambahkan amanahnya menjadi narasumber nasional BIMTEK pelatih ahli angkatan pertama di 2021 itu kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengajar di BIMTEK-nya para pelatih ahli kemudian di tahun kedua Alhamdulillah amanah berlanjut masih dipercaya menjadi narasumber nasional BIMTEK pelatih ahli program sekolah penggerak juga dan lanjut baru kemarin baru selesai BIMTEK untuk pengawas sekolah penggerak untuk prestasi masih minim tapi insya Allah untuk semangat berprestasi terus mungkin itu perkenalan saya Bapak Ibu selanjutnya karena hirarki peraturan organisasi itu paling tinggi adalah anggaran desa maka izinkan saya menyampaikan materi anggaran desa dulu kemudian di bawahnya anggaran rumah tangga baru kemudian nanti bagaimana tata kelola administrasi di organisasi kita tercinta ini namun sebelumnya supaya saya tidak kelihatan ngomong sendiri karena sepertinya yang on camp itu hanya saya sama Pak Yusnan ini saya ingin Bapak Ibu menuliskan dulu di kolom chat ya Bapak Ibu masih Halo saya tahu bahwa yang tidak aktif kameranya ini juga hadir beneran dan semangat untuk belajar boleh ya ditulis di kolom chat ya Oke Bu Ernie sudah merespon terima kasih Bu Herlina oke terima kasih semangatnya Pak Mahfud Bu Masna oke Bu Ernie Ibu Rahmawati oke hanya ini kah atau yang lain sedang perselanan terima kasih semangatnya Bapak Ibu pertama kali modal kita dalam berorganisasi modal kita dalam bergerak modal kita dalam belajar adalah semangat semangat itu menular kalau kita tidak semangat kita tidak mungkin bisa menggerakkan orang lain tidak mungkin bisa menyemangati orang lain hanya orang-orang semangat yang bisa menyemangati orang lain sehingga modal modal utama kita bismillah semangat kita ya oke terima kasih semangatnya yang luar biasa baik kita lanjut tentang anggaran dasar dulu ya Bapak Ibu saya tidak akan membacakan semua ya karena anggaran dasar Ikatan Guru Indonesia ini bisa dibaca sendiri bisa didownload di laman IG kita ya di webnya IG dan juga bisa dipelajari sendiri sebenarnya hanya saja mungkin ada beberapa poin yang nanti butuh penyamaan persepsi yang nanti perlu dikuatkan itu saja tidak bahas lalu di bab satu ketentuan umum pasal satu ini tentang pengertian guru saya kira ini juga hal umum tidak perlu dibahas yang kedua ini organisasi kita ikatan guru Indonesia organisasi profesi yang diatur dalam undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 ini jelas bahwa organisasi profesi di undang-undang tersebut tidak dicantumkan harus satu yaitu apa yaitu misalnya IG tidak tapi ada banyak organisasi profesi kemarin ada 70 berapa organisasi profesi terakhir Pak Ketum diundang di Kementikbud bersama ketua-ketua organisasi profesi ada 69 ada 69 ketua organisasi profesi yang hadir jadi ini butuh literasi butuh sosialisasi bahwa organisasi profesi guru di Indonesia ini ada banyak sekali untuk nama waktu dari kedudukan pasal dua nama jelas pasal tiga jelas ini tentang kapan IG itu lahir kalau bapak ibu sudah mengikuti orientasi kemarin bersama mas Ketum mungkin diberi orientasi dulu sebelum materi kepemimpinan karena kita ini ketika menjadi pengurus harus diberi orientasi dulu sejarah ini seperti apa pengenalan IG bagaimana si IG itu itu sudah diberikan dulu sebelum PMO saya anggap kemarin sudah disampaikan Pak Ketum dilanjut dengan kepemimpinan dan juga kebijakan dinas sehingga saya langsung lanjut ini kemudian waktu ini kita yang kita peringati ulang tahunnya adalah 26 November meskipun sebenarnya jauh sebelum 2009 itu sudah ada klub guru Indonesia yang menjadi jikal bakal lahirnya ini dulu berawal dari bagaimana teman-teman di KGI waktu itu belajar berkelompok-kelompok Bapak Ibu misalnya guru matematika berkelompok ingin mendalami materi matematika yang belum yang perlu dioptimalkan lagi pemahamannya kemudian berkelompok lagi guru mapel tertentu kemudian kelompok-kelompok mapel tadi berkumpul lagi ingin mempelajari sesuatu yang lebih detail lagi yang lebih membantu peningkatan kompetensi guru dan seterusnya hingga akhirnya sebesar ini Alhamdulillah nah Iki didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dimana kedudukan Iki kalau di pusat di Ibu Kota karena sekarang Ibu Kota-nya Jakarta masih di Jakarta kalau di provinsi Ibu Kota-provinsi jadi di Gorontalo ini Ibu Kota-nya mana kemudian di kabupaten atau kota juga di Ibu Kota kebupaten kota tersebut perjualatan saya pikir jelas asal sifat pedoman dan prinsip jelas sifat organisasi kita organisasi profesi guru yang bersifat nasional independen netral mandiri tidak memihak pada kepentingan politik manapun ini ya jadi ini tidak memihak sama sekali di politik mana oke pedoman dan prinsip saya pikir ini jelas bahwa Iki adalah organisasi profesi mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat dan guru dan seterusnya jelas kode etik nanti kita bahas di angka kode etik Iki seperti apa gitu ya kemudian visi nah ini Bapak Ibu yang perlu kita kita kuatkan lagi bahwa visi kita visi Iki kita adalah menjadi organisasi profesi guru yang mandiri profesional inklusif berwawasan global dan mencerdeskan bagaimana kita meraih visi itu tercantum di dalam misi pasal 11 yang poin utamanya nomor 1 adalah bagaimana melaksanakan pendidikan dan pelatihan karena fokusnya adalah untuk peningkatan kompetensi guru ini jadi Iki hadir fokusnya itu kemudian tujuan nah dari situ jelas tujuannya bahwa kita memang ingin meningkatkan mutu profesionalisme perlindungan daya saing dan kesatuan dan seterusnya masalah 13 kegiatannya apa kalau meraih tujuan tadi dengan misi tadi mencapai visi itu maka kegiatannya diantaranya adalah ini satu sampai enam yang patah atribut nah ini kita memiliki atribut organisasi mulai dari lambang bendera moto pakaian seragam Mars Iki dan Himna Iki ini semua diatur diatur dalam anggaran rumah tangga nanti kita lihat keanggotaan nah ini kita memiliki keanggotaan ada tiga jenis ya Bapak Ibu ada anggota biasa seperti kita guru ya guru di pendidikan di lembaga pendidikan itu anggota biasa nanti ada anggota luar biasa ada anggota kehormatan siapa saja sih mereka nanti kita lihat di anggaran rumah tangga masalah 17 tentang keanggotaan berhenti dan membela diri lu ternyata bisa berhenti bagaimana caranya berhenti ini jika otomatis berhenti jika meninggal atau hilang atau ada pelanggaran ADAT melanggar kode etik guru kode etik Iki lalu melakukan perbuatan yang merugikan organisasi kita tetap berhenti dan tata caranya nanti diatur di struktur organisasi nah kemarin Bapak Ibu habis melaksanakan kekuatan tertinggi organisasi kita kalau di tingkat pusat itu munas musyawarah nasional kalau dulu namanya masih kongres Bapak Ibu kongres pertama kedua ketiga jadi yang terakhir 2021 kemarin adalah kongres yang ketiga yang ketua umumnya terpilih yaitu Mas Danang Hidayatullah yang kemarin sudah berkunjung di Korontalo kemudian di tingkat provinsi ada muswil tingkat daerah ada musjab nah apa sih perengkat kelengkapan organisasi kita ini mulai dari tingkat nasional provinsi kabupaten kota hampir sama yaitu ada pengurus sesuai jenjangnya ada dewan pembina sesuai jenjangnya dewan pakar sesuai jenjangnya dan juga dewan kehormatan juga ada siapa sih yang dimaksud pengurus pusat itu disini bukan personnya tapi yang dimaksud pengurus pusat itu sekurang-kurangnya mulai dari ketua umum wakil ketua umum seksin wakil seksin bendung wakil bendung lalu ketua-ketua bidang dan anggota-anggotanya tentunya tetapi kenapa kok disini anggota tidak sebutkan karena sekurang-kurangnya kalau misalnya pengurus pusat itu hanya terdiri dari ABCDEFG hanya 7 misalnya bidangnya ada 4 gitu ya jadi ada 10 misalnya itu juga tidak apa-apa jadi tidak harus 40 tidak harus 30 ini minimal minimal misalnya ini 10 berarti sudah bisa nah ketua umum siapa ketua umum itu ketua yang dipilih saat munas atau kongres untuk masa jabatan 5 tahun nah disini Bapak Ibu ada yang saya kasih tinta warna merah di anggaran dasar yang nanti Bapak Ibu bisa menerlutinya atau nanti bisa di-share kembali di kurama gitu ya itu ada kesalahan di di pasal 20 ayat 4 disini tertulis fungsionaris pengurus umum tidak boleh merangkap jabatan ketua umum di organisasi profesi guru lain nah mestinya ini pengurus pusat ya bukan pengurus umum maunya menulis ketua umum sama pengurus pusat jadi pengurus umum gitu ya nah ini salah tetapi jadi catatan saja bagi kita Bu kenapa kok enggak dibetulkan karena kalau sudah hasil kongres itu ya sudah murni apa adanya kita terima tidak bisa dirubah sampai kongres berikutnya sehingga ketika kita menemukan catatan kesalahan gitu ya maka cukup menjadi catatan bagi kita untuk dipahami bersama bahwa ada kesalahan disini gitu ya jadi tidak boleh menjabat sebagai ketua umum organisasi profesi guru lain pengurus pusat ini dilantik oleh ketua umum pada saat Rangkernas tahun pertama jadi ketua umum yang melantik pengurus pusat ketua umum siapa yang melantik ketua umum berikutnya ketua umum yang melantik kemudian fungsionalis pengurus pusat boleh menjadi dan merangkap pengurus pusat dan seterusnya silahkan nanti dibaca sendiri siapa pengurus milayah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi pengurus milayah tapi untuk siapa saja itu sama seperti tadi hanya lebih simpel ketua sekretaris pendara ketua-ketua bidang misalnya hanya lima orang ini tidaklah bidangnya minimal ada empat misalnya maka berarti ada ada berapa ada empat ditambah tiga empat ditambah empat delapan delapan orang ketua wilayah dibilih oleh musmil ini sama dengan ketua umum dibilih oleh munas sama juga menjabat selama dua periode secara berturut-turut tidak juga merangkap sebagai ketua umum atau pengurus dan seterusnya sama nah pengurus daerah sama Bapak Ibu hanya saja dipergimu sejarah menjabat selama dua tahun periode sama penggantian pengurus nah Bapak Ibu pengurus pusat pengurus wilayah pengurus daerah ini dapat diganti jika berhalangan tetap ada yang tidak tetap ada ada berhalangan tetap ada berhalangan tidak tetap yang berhalangan tetap ini misalnya meninggal dunia hilang mengunturkan diri diberhentikan karena melanggar DART dan peraturan lain tidak aktif selama enam bulan tidak lagi berprofesi seperti buruk melanggar kode etik sampai melakukan kegiatan yang merugikan ini ini bisa ini bisa diganti Bapak Ibu dalam arti berarti beliau sudah tidak layak menjadi pengurus lagi dan diganti tapi ada yang berhalangan tidak tetap tapi tidak harus diganti dalam arti dibiarkan dulu non-aktif diberi kesempatan untuk non-aktif baru nanti dipersilahkan aktif kembali setelah selesai siapa mereka yang berhalangan tidak tetap yaitu yang sakit tidak permanen misalnya sakit panas sakit panas tiga hari ini namanya sakit tidak permanen boleh non-aktif sementara tiga hari izin boleh tidak harus diganti atau sakit ternyata sakitnya tiga bulan tidak apa-apa kalau menamanya juga sakit tapi bukan sakit yang permanen sakit permanen maksudnya sakit yang tidak bisa disembuhkan akan tetapi juga tidak dapat digunakan untuk melakukan tugasnya malah kasihan kemudian yang kedua saat merenaikan ibadah haji atau ibadah keagamaan kalau sejak ibadah haji butuh waktu paling tidak satu bulan tentu ini juga butuh fokus tidak bisa kemudian kita membiarkan beliau aktif mereka aktif sedangkan mereka butuh fokus dalam ibadah kemudian menjalankan tugas belajar apakah harus kalau yang bersangkutan meskipun dalam tugas belajar tapi tetap bisa fokus tidak apa-apa tapi kalau ternyata yang bersangkutan ingin fokus karena kalau misalnya IP-nya turun itu dia terancam tidak mendapatkan business lagi misalnya ini tentu beresiko sehingga tetap ada kesempatan non-aktif termasuk isi cuti atau menjadi tersangka tindak bijanya nah nanti diatur diantara rumah tangga nah ini Bapak Ibu yang perlu kita kita ingatkan kepada saudara-saudara kita sesama pengurus bahwa pengurus wilayah dapat dibekukan kepengurusannya oleh pusat jika selama satu tahun tidak pernah melaksanakan kegiatan peningkatan mutuguru baik melalui kegiatan tatap muka maupun melalui jaringan nanti diatur di daerah bagaimana sama Bapak Ibu malah lebih ringkas lebih singkat yaitu dapat dibekukan kepengurusan oleh pengurus wilayah jika selama enam bulan tidak pernah melakukan kegiatan peningkatan mutuguru nah ini jadi warning ya buat kita semuanya nah bagaimana tata cara pembekuan dan pengaktifan nanti diatur di antara rumah tangga kita lanjut ya Bapak Ibu di pasal 26 ini tentang Dewan Pembina siapa sih Dewan Pembina itu yang milih siapa dilantik oleh siapa ini diatur di pasal ini Bapak Ibu apa fungsinya fungsinya yaitu Dewan Pembina memberikan pertimbangan dan masukan kepada pengurus dalam hal apa adalah hal menentukan kebijakan tentunya nah Dewan Pembina dibentuk di tingkat semua tingkat sekurang-kurangnya tiga orang nah poin empat kita lihat di sini Bapak Ibu Dewan Pembina Pusat dipilih oleh pengurus pusat ditetapkan dan dilantik oleh ketua umum pada Rakanas tahun pertama Dewan Pembina Wilayah dipilih oleh pengurus wilayah ditetapkan dan dilantik oleh ketua wilayah pada Rakan Wil tahun pertama demikian pula daerah nah di sini ada yang saya tulis kuning di sini ada yang saya tulis kuning kenapa karena di sini untuk mendapatkan perhatian kita semua ada beberapa daerah dan milayah yang protes Bu saya mengajukan susunan pengurus disertai Dewan Pembina disertai Dewan Pakar kok yang di SK-kan hanya pengurusnya saja Dewan Pembina dan Dewan Pakar tidak di SK-kan nah kita kembali ke pasal ini bahwa Dewan Pembina wilayah ditetapkan dan dilantik kata ditetapkan ini memiliki makna yang membuat SK-nya adalah siapa pengurus di jenjang yang bersangkutan pengurus wilayah meng-SK-kan Dewan Pembina wilayah dan melantiknya demikian pula ketua daerah meng-SK-kan Dewan Pembina daerah dan melantiknya oke Dewan Kehormatan bagaimana ini Dewan Kehormatan justru lebih ini lagi kenapa karena Dewan Kehormatan ini fungsinya adalah menegakkan kode etik IGI dan ada ALT mulai di tingkat tingkat pusat ada sendiri tingkat wilayah ada tingkat daerah ada siapa yang memilih yang memilih sama dengan yang memilih ketua umum jadi dipilih pada saat munas itu kalau pusat atau pada saat kongres dan siapa yang melantik tentunya sama dengan yang melantik ketua umum yaitu Dewan Presidium Kongres atau Pimpinan Munas di Muswil juga sama nanti Muswil menetapkan dan melantik Dewan Kehormatan Milayah demikian pula Musda jadi tidak ada orang yang minta SK Dewan Kehormatan kepada kami karena apa karena yang mengeskakan sudah Pimpinan Musjawarah itu kalau bagaimana dengan Dewan Pakar apa bedanya dengan Dewan Pembina nah ini kalau Dewan Pakar itu memberikan pandangan dan pemikiran kepada pengurus tentang siswa yang pendidikan maka pakarnya pendidikan nah ini juga ada di semua tingkat dibilih yang ditetapkan oleh pengurus pada tingkat masing-masing syaratnya apa nanti kita lihat di anggaran rumah tangga nah di pasal 29 ini tentang badan otonom saat ini kita ada badan otonom beberapa ada ikvi ada ikitaut ada apalagi ada beberapa lagi termasuk ikatan matematika itu ada lagi dan ini badan otonom ini semuanya ada tadi sebagaimana kita lihat di perangkat organisasi itu ada badan otonom tapi disini ada kesalahan ada perbedaan persepsi yang butuh punya makan yaitu di ayat 4 yang saya tulis merah itu ditulis badan otonom ini berada di tingkat pusat nah ini kok jadi rancu tadi katanya di semua tingkat ada kok sekarang hanya di tingkat pusat nah ini sebenarnya yang dimaksud adalah badan otonom itu ada di tingkat pusat yang kemudian terkembang di wilayah dan daerah nah ini ini menjaga dikatakan kita pasal 30 tentang hirarki bapak ibu inilah peraturan organisasi kita yang pertama anggaran dasar ini paling tinggi ya yang disediakan kita pelajari ini setelah itu baru anggaran rumah tangga dan seterusnya sampai keputusan ketua dewan tingkat daerah ini ada nah nanti yang sementara ada biasanya adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga tertapan munas peraturan keputusan ketua umum ada peraturan dewan tingkat pusat misalnya dewan pembina atau dewan kehormatan itu ya ini juga belum jadi ini hirarkinya nah bagaimana dengan permusyawaratan kita ada ini jenis-jenisnya saya pikir ini bisa dipelajari sendiri hak suara juga nah hak suara di ayat 2 bapak ibu ada yang saya tulis merah ya ada yang saya tulis merah ya disini nah ini adalah kesalahan yang betul bagaimana sebenarnya harusnya dihapus yang ada usulan tiga suara ini harusnya dihapus tapi saat itu terlupa tidak dihapus sehingga sampai sekarang cukup menjadi catatan bagi kita ketika membaca ADART yang sudah paten adalah satu hak suara untuk Dewan Kehormatan Milayah satu hak suara untuk Dewan Pemimpinan Milayah satu hak suara untuk Dewan Pakar Milayah jadi yang ada usulan ini sudah tidak berlaku ini catatan kita oke yang ini jelas nah ini keuangan Bapak Ibu kita bukan organisasi profit ketika Bapak Ibu sudah diputuskan sekarang dilantik menjadi pengurus Milayah Igi Provinsi Korontalo oh ya selamat ya Bapak Ibu selamat sudah dilantik selamat atas pelantikan pengurus Milayah Igi Provinsi Korontalo semoga Bapak Ibu bisa sukses mengembang amanahkan sebaik-baiknya menjadi anggota organisasi profesi yang non-profit ini berarti bersifat volunteer Bapak Ibu Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung menjadi pengurus dan siap menjadi para volunteer di organisasi ini maka kita harus berpikir bersama-sama ini dananya dari mana kita bukan organisasi profit begitu ya maka keuangan organisasi kita ini diperoleh dari satu biaya pendaftaran anggota nanti kita lihat berapa persentasenya yang kedua hasil kegiatan kerjasama dan usaha lain yang dilakukan organisasi jadi Bapak Ibu boleh membuka usaha boleh mewadai para teacher printer anggota ini lalu sumbangan sukarela dari para anggota dan atau sebagainya tidak mengikat nanti pengelolaan dana ini pertingkat dikelola oleh tingkat masing-masing bila diperlukan bisa membentuk ad hoc untuk melakukan audit oke yang ini tidak perlu silahkan dibaca sendiri karena perubahan amiran dasar dan anggaran matang hanya dimunas hanya di kongres pemubaran semoga tidak bubar dan penutup ini untuk anggaran dasar apakah untuk anggaran dasar ini ada yang perlu didiskusikan silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan baru nanti kita lanjut di anggaran rumah tangga mau Bapak Ilham ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan apa tidak silahkan baik terima kasih luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Hibatun Wafira mungkin dari Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Hibatun Wafira mungkin dipersilahkan juga penanya disilahkan ada Bu Erni itu lagi Raisen Pak Ilham oh ya dipersilahkan Ibu mohon maaf ini Ibu Rahmat saya bisa lihat yang WSN soalnya pakai HP ini dari HP oke sih bisa di seluruh ya dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu pemateri kita ya silahkan Bu Erni silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya mohon maaf kalau kameranya off ya Bu ya gak apa-apa ya karena kalau apa namanya kameranya nyala kayaknya saya keluar begitu mungkin jaringan atau apa kurang tahu juga oh iya langsung pada pertanyaan Bu ya tadi kan sudah maaf Ibu dari pengurus daerah mana Ibu Erni iya dari Kabupaten saya oke iya sebelumnya saya Erni Aliu dari pengurus daerah wilayah Kota Gorontalo kebetulan saya di bagian ketua bidang organisasi pertanyaan saya untuk Ibu Wafi suara saya jelas 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 silahkan pertanyaan saya itu apa sih pekerjaannya kami yang sebagai apalagi saya ya yang kebetulan di bagian bidang organisasi apa yang akan kami lakukan atau apa saja sih yang akan kami laksanakan di kegiatan kegiatan yang akan diadakan atau yang akan diadakan nanti itu kegiatannya dari bidang organisasi itu apa saja kemudian cara kita apa namanya bagaimana cara kita untuk memberikan kan dalam bidang organisasi kita untuk mengajak teman-teman kita di sekolah-sekolah lain terutama di wilayah saya 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 sebagai bidang organisasi apa sih saya apa saja yang saya bisa ajak untuk teman-teman atau pekerjaan saya sebagai bidang organisasi untuk mengajak teman-teman masuk di dalam kegiatan organisasi IG apa yang saya harus laksanakan apa yang saya harus kerjakan untuk apa ke depannya nanti bagaimana langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk saya terapkan di sekolah-sekolah di sekitar saya karena bagi saya untuk kegiatan organisasi ikatan guru Indonesia itu belum terlalu paham belum terlalu apa ya belum terlalu dipahami apa sih yang harus saya lakukan jadi seperti itu pertanyaan pertanyaan saya terima kasih terima kasih Ibu Ernie atas pertanyaannya mungkin ada dari Bapak-Ibu yang lain yang ingin bertanya satu dulu kali ya Pak Ilham ya dipersilahkan Ibu terima kasih Pak Ilham terima kasih Ibu Ernie pertanyaan yang menarik sekali yang pertama pasti harus dilakukan selaku bidang organisasi selaku ketua daerah gitu ya termasuk bagaimana caranya kita mengajak teman-teman untuk masuk ini untuk bergiatan di sini dan kegiatan apa saja mungkin yang harus dilakukan gitu ya Pak Ilmia inilah kenapa ada pelatihan manajemen organisasi kenapa kita perlu untuk belajar di PMO ini inilah yang perlu kita perdalam selama ini ketika yang saya temui ketika belum mengikuti PMO belum pernah mengikuti kegiatan tiba-tiba jadi pengurus itu mereka bingung dengan apa yang harus dilakukan kalau sudah nggak tahu apa yang harus dilakukan kemudian tidak ada arahan itu maka akhirnya kegiatan mandat padahal di ADART kan jelas bahwa kalau tidak berkegiatan selama 6 bulan maka harus dibekukan nah itulah kenapa penting sekali di PMO ini pertanyaan pertama apa yang harus dilakukan oleh bidang organisasi sebenarnya sudah ada topoksinya bidang organisasi itu ngapain kemudian bidang dikelat ngapain kemudian sekjen itu melakukan apa saja itu sudah ada topoksinya kalau misalnya belum ada gambaran bahwa nanti di bidang organisasi itu perlu misalnya mengurus bagaimana kelancaran kalau kelancaran organisasinya apakah sebelum maka perlu didata kemudian apakah sudah ada anggota di daerah yang belum terbentuk ini ibu punya sistem informatika bagaimana anggota kita terekam di database nanti bapak ibu bisa kalau bapak ibu menjadi pengurus milayah atau admin milayah bapak ibu bisa mengekspor data itu tapi belum terbentuk ke pengurusan sudah banyak anggotanya daerah B belum terbentuk juga padahal sudah banyak anggotanya itu diantara tugas bidang organisasi kalau sudah dikumpulkan anggota-anggotanya diajak untuk menginisiasi pembentukannya kemudian bagaimana proses pengajuan SK-nya proses pelanggan nanti bidang organisasi menjadi pengurus milayah apakah CBI ini layak menjadi pengurus daerah itu di verifikasi oleh bidang organisasi milayah itu kalau di inisiasi jadi pengurusan ini di inisiasi oleh pengurus milayah karena daerah ini terbentuk itu misalnya itu diantaranya kemudian bagaimana melakukan di wilayah ini ini agar koorganisasinya sudah ada peraturan-peraturan yang kita perlu mempelajarinya nanti jadi sudah ada panduannya itu diantaranya kemudian bagaimana dengan cara kita untuk mengajak teman-teman yang belum bergabung di IG ini pertanyaan menarik bahwa tidak semua orang bisa langsung menerima betul enggak Bapak Ibu jadi keberadaan IG belum tentu bisa langsung diterima oleh semua orang tidak jarang orang yang memandang sebelah mata tapi apakah kita harus memaksa diterima tidak Bapak Ibu nanti orang akan menerima sendiri yang pertama kita harus bergerak untuk terus melakukan kegiatan peningkatan kompetensi apa kira-kira yang dibutuhkan sekarang ini apa ya oleh guru-guru oh guru-guru sedang haus untuk belajar implementasi kurikulum merdeka misalnya kita adakan pelatihan kalau sudah merasakan manfaatnya oh ternyata IG inilah yang sesuai dengan kebutuhan kita kita lagi butuh pelatihan ini IG mengadakan nanti ada lagi berikutnya teman-teman setelah pelatihan dikasih form kebutuhan pelatihan atau peningkatan kompetensinya apa kita penuhi lagi oh teman-teman sedang ingin berlatih tentang kanva untuk pembelajaran kita penuhi lagi ketika orang-orang itu sudah merasakan manfaatnya kita ajak bergabung di IG monggo teman-teman ayo bergabung di IG karena IG fokus untuk meningkatkan kompetensi ini cara yang elegan menurut saya jadi kita tidak bisa memaksa tidak bisa menerima tapi kita penuhi kebutuhan mereka semampu kita kita gandeng siapapun yang mau ikut pelatihan insyaallah nanti lama-lama banyak anggota kita kita akan terus bergerak terus memberikan dampak memberikan pengaruh agar guru-guru lebih berdaya untuk meningkatkan kompetensinya kemudian ada cara lain cara lain adalah membranding IG di daerah apa itu sekalian kalau membranding IG dengan kegiatan dengan terus bergerak itu bagus sekali bagaimana dengan person-personnya pengurusnya silahkan membranding dengan prestasi masing-masing silahkan itu sangat berpengaruh seperti saya di daerah tidak bisa ternyata kita ketika bergerak atau melakukan sesuatu itu dipisahkan dari organisasi kita saya di GDNAS itu sudah tidak memperkenalkan sebagai sekjen Bapak Ibu saya hanya guru biasa ketika saya diminta mengisi materi saya tidak memperkenalkan bahwa saya sekjen IG tidak memperkenalkan bahwa saya ini dari Orprov IG kenapa karena saya menghormati disitu banyak pengurus PGRI apalagi kalau birokratnya adalah para pengurus tentu kita juga menghormati mereka karena saya hanya guru saya menghormati mereka tapi ternyata Bapak Ibu setelah selesai saya memberikan materi ada pengawas yang bertanya yang mengatakan kita hari ini luar biasa dihadiri oleh Guafi memberikan materi beliau sibuk luar biasa beliau adalah seksien IG yang seringkali memberikan materi dimana-mana tapi hari ini beliau bersedia meruangkan waktu untuk kita Bapak Ibu tahu apa itu IG itu malah bukan saya yang promosi jadi malah justru pengurus PGRI yang promosi malah yang secara tidak langsung memperkenalkan Bapak Ibu tahu apa itu IG semuanya menjawab ikatan guru Indonesia ini apa ya kalau kita sudah membranding diri kita organisasi kita ikut Bapak Ibu jadi organisasi kita ikut termasuk ketika kita aktif tanpa berharap imbalan kita tetap berkinerja itu orang itu yang lain-lain akan mengikuti itulah butuh keikhlasan yang tinggi di organisasi volunteer seperti kita semoga jawaban saya bisa memperjelas ya Bu Makasih banyak ya sama-sama Pak Ilham saya izin untuk melanjutkan yang anggaran rumah tangga ya nanti kita tanya jawab lagi terima kasih Pak Ilham baik Bapak Ibu masih semangat kalau masih semangat saya ingin Bapak Ibu menuliskan kata nama buah yang berawalan huruf A silahkan ditulis di kolom chat jangan sama ya silahkan oh sudah keduluan ini apel 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 sama semua apelnya banyak di Korontalo oh anggur kalau sudah sama-sama semua ini apel anggur hanya ada dua jenis nama buah di Korontalo sudah habis ada angka apa itu angka kalau teman-teman sudah kehabisan biasanya mulai nakal ada A nanas apisang gitu semuanya dikasih A oke oh anggur merah biar beda dikasih merah ya Pak Yusuf ya oke terima kasih semoga tidak mengantuk ya Bapak Ibu baik kita lanjutkan tentang anggaran rumah tangga oke masih ada albukat silahkan di juice bu oke anggaran rumah tangga tadi hirarki yang pertama peraturannya adalah anggaran dasar berikutnya hirarki yang kedua adalah anggaran rumah tangga Bapak Ibu nah anggaran rumah tangga ini bab satu tentang kode etik silahkan nanti dibaca sendiri bagaimana sih kode etik anggota organisasi ini ya silahkan dibaca kemudian lambang nah ini Bapak Ibu lambang kita seperti yang di atas saya ini juga di di apa di backgroundnya Bu Rahmat ada lambang ini yang besar sekali ini saya pikir tidak saya jelaskan tapi maknanya nomor dua ini Bapak Ibu bahwa lingkaran luar melambangkan luasnya alam semesta lalu B guru dan peserta didik ini dihubungkan dengan buku terbuka melambangkan guru dan peserta didik terus-menerus belajar terus-menerus menakukan pembelajaran buku sebagai ilmu pengetahuan nilai-nilai luhur etika agama seni budaya moralitas bahkan literasi itu juga dari IGI jadi dulu kita sejak di KGI kemudian jadi IGI itu sudah membiasakan bagaimana kegiatan literasi ini menjadi budaya di kalangan para guru sampai akhirnya dibawa sebagai kebijakan kemendikbud untuk gerakan literasi nasional itu sesungguhnya dari IGI Bapak Ibu karena Bapak literasi kita itu Pak Satria Derma itu ketua IGI yang pertama jadi literasi sudah akrab di IGI sejak awal warna biru melambangkan kebenaran kejujuran dan tanggung jawab warna putih melambangkan kesucian kesetian dan niat suci guru dan peserta didi untuk melakukan kegiatan belajar maka di Mars IGI itu kan kita pantang mengajar jika tidak belajar bendera ada ukurannya bawah bendera IGI itu 3 banding 2 kalau panjangnya 150 berarti lebarnya 100 dan seterusnya nah kalau wilayah maka ditambahkan tulisan nama provinsi setelah IGI kata Indonesia wilayah provinsi Gorontalo dituliskan begitu pula dengan kabupaten atau IGI daerah moto kita sharing and growing together tidak usah diterjemahkan tapi memang itu moto kita pakai bahasa Inggris sharing and growing together kadang-kadang kalau diterjemahkan jadi lebih sempit jadi biarkan saja itu akan punya makna yang ruas kemudian pasal 5 pakaian seragam Bapak Ibu mestinya PMO ini harus pakai seragam jadi harus pakai batik atau baju putih itu idealnya begitu tapi karena ini PMO ini awal-awal jadi kami juga fleksibel dulu nanti ke depannya kita lebih tertip lagi yang penting terlaksana PMO dulu membuka mindset dan lawasan kita baju putih dengan logo IGI di atas aku sebelah kiri celana atau rok berwarna hitam atau gelap ini seragam kita lalu ada di tahun mulai tahun 2016 itu ada seragam baju batik dengan logo IGI celana atau rok berwarna hitam atau gelap Bapak Ibu sudah punya batik kalau belum nanti pesan Ibu Rahma bawahannya tidak harus biru Bapak Ibu tidak harus hitam tapi boleh gelap jadi tidak harus biru biru gelap boleh hitam boleh yang lain Mars dan himna jelas siapakah anggota biasa anggota biasa adalah kita semua warga yang berprofesi sebagai guru anggota luar biasa kalau luar biasa bukan berprofesi sebagai guru boleh mahasiswa keguruan boleh guru bimbel yang penting mereka peduli terhadap pendidikan siapa anggota kehormatan ini istimewa jadi warga warga negara boleh dari Indonesia boleh asing yang layak peduli dan berjasa terhadap pendidikan Indonesia ini dapat diusulkan pada saat Raker Nas di tingkat pusat atau Raker Wil di tingkat wilayah dan Rakerda di tingkat daerah jadi kemarin sempat di pengurus pusat itu kita menetapkan satu anggota kehormatan yaitu Bapak Cinegani menjadi anggota kehormatan pesat tata cara menjadi anggota ini Bapak Ibu teman-teman kita tadi kata Bu Erni bagaimana caranya pas kegiatan kita bisa menayangkan ada videonya kalau tidak salah nanti bisa diminta di Bapak 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 bagaimana tata cara mendaftar keanggotaan di SISVO ini kayaknya membayar 50 ribu untuk seumur hidup ini sangat murah sekali dan manfaatnya banyak sekali nanti bisa jadi promo ini kepindahan anggota nanti dibaca sendiri hak anggota jelas ada hak suara hak bicara hak membela diri silahkan nanti dibaca sendiri yang membedakan hak anggota biasa dengan anggota luar biasa dan kehormatan di anggota biasa luar biasa dan kehormatan tidak berhak dipilih Bapak Ibu jadi tidak bisa puluh bimbel menjadi ketua organisasi profesi IGI tidak bisa anggota kehormatan misalnya kita meminta Pak C. Megani yang motabene pengusaha menjadi anggota kehormatan padahal dia pengusaha yang peduli pendidikan bisa tapi tidak bisa dipilih menjadi ketua IGI jadi bedanya tidak memiliki hak dipilih tidak memiliki hak dipilih dan tidak tidak perlu mendapatkan bantuan perlindungan profesi karena profesinya belum tentu guru kewajiban anggota jelas tata cara pemberhentian anggota nah ini ada tata caranya Bapak Ibu tapi saya berharap Bapak Ibu tidak ada yang mengundurkan diri jadi silahkan nanti dipelajari sendiri nah ini siapa sih yang berhak menjadi ketua umum nah barangkali Bapak Ibu next next period saya misalnya monggo silahkan kalau punya angan-angan atau visi ini syaratnya jadi berstatus sebagai anggota biasa sebagai guru yang memiliki sertifikat pendidik sudah menjadi anggota minimal 4 tahun lalu siha jismani dan rahani dan seterusnya silahkan nanti dipancang nah pengurus pusat siapa pengurus pusat itu memiliki keanggotaan masanya minimal 3 tahun jadi kalau baru mendaftar langsung jadi pengurus pusat tidak bisa dan seterusnya mekanisme ketua umum pemilihannya sudah jelas nanti dibaca sendiri tugas hak dan kewajiban pengurus pusat ini Bapak Ibu jadi kalau tadi Ibu Erna tanya apa sih hak kita kewajiban kita misalnya ini sudah ada di anggaran dasar pengurus ini kewajibannya apa saja nah termasuk di ayat 6 pengurus pusat berkewajiban memimpin organisasi menyelenggarakan munas rapat kerja pusat rapat koordinasi nasional menyusun melaksanakan program kerja dan mempertanggungjawabkan dalam munas secara lisan dan tertulis disini peran bidang organisasi banyak sekali bagaimana menyelenggarakan kalau di wilayah musmil itu bagian bidang organisasi menyelenggarakan rapat kerja wilayah bagian organisasi rapat koordinasi wilayah juga bagian bidang organisasi jadi bidang organisasi sangat penting sekali pengurus wilayah siapa yang berhak menjadi pengurus wilayah ternyata diantara yang lain sama-sama-sama kecuali nomor 3 sudah menjadi anggota IG minimal 4 tahun sebelum musmil syarat-syarat lain silahkan dibaca pasal 20 syarat pengurus wilayah kalau tadi ketua wilayah itu 4 tahun pengurus wilayah minimal 2 tahun dianggota IG sama dengan anggota IG anggota IG 4 tahun ini menjadi syarat ketua umum maupun ketua wilayah kalau pengurus di wilayah 2 tahun syaratnya oke ini tugas hak dan kewajiban pengurus wilayah silahkan nanti dibaca sendiri syarat ketua daerah nah ini Bapak Ibu kalau bukan inisiasi wilayah maka syarat ketua daerah nomor 1 sampai nomor 8 ya ini syarat ketua daerah minimal 3 tahun keanggotaan minimal 2 tahun menjadi guru daerah tersebut dan seterusnya akan tetapi jika ini belum pernah terbentuk maka wilayahlah yang harus menginisiasi sehingga syarat nomor nomor berapa 3 4 dan 8 tidak berlaku ini kepada kita nah bagaimana pengurus daerah nah ini Bapak Ibu ada yang saya tanda ini ya pasal 24 syarat pengurus daerah 1 2 3 4 5 6 jelas ya asal menjadi anggota IG meskipun baru bergabung bisa menjadi pengurus daerah tuh jadi harus menjadi anggota IG juga nah pada ayat ke 7 disini tertulis bagi pengurus daerah yang didirikan atau yang berdiri yang terpilih karena inisiasi pengurus milayah maka syarat ayat 2 dan ayat 3 tidak berlaku kita cek Bapak Ibu ayat 2 bunyinya apa sudah menjadi anggota IG ayat 3 bunyinya apa Bapak Ibu ayat 3 bunyinya sehat jasmani dan rohani apakah menjadi pengurus daerah tidak wajib sehat jasmani dan rohani nah berarti orang gila bisa dong jadi pengurus daerah nah ini yang salah jadi mestinya ayat 3 ini dihapus ini kan merujuk ke sini Bapak Ibu pada pasal 20 disini tertulis syarat pada ayat 2 tidak berlaku betul ayat 2 apa sudah menjadi anggota IG minimal 2 tahun ayat 3 bertempat tugas sebagai guru di wilayah tersebut minimal 1 tahun ini berlaku betul tapi ini lupa di pasal syarat pengurus daerah lupa kalau ayat 3 nya ganti ayat 3 nya disini sehat jasmani dan rohani berarti syarat pada ayat 2 tidak bertaku ayat 3 berlaku enggak berlaku dong harus sihat jasmani dan rohani ya enggak itu jadi ini yang perlu dicatatkan catatan oke lanjut tugas hak dan kewajiban pengurus daerah jelas boleh mengangkat staff sekretariat ya boleh misalnya pengurus wilayah pengurus daerah butuh staff sekretariat yang bisa stand by terus boleh kalau staff berarti di luar pengurusan misalnya orang yang selalu ada tapi dia bukan boleh saja tapi benar-benar yang dipercaya ini silahkan nanti dibaca lagi nah ini Bapak Ibu yang sedang kita lakukan ada di bab 7 pasal 27 tentang pembekalan pengurus kita baca Bapak Ibu disini kepengurusan baru pada semua tingkatan wajib mengadakan pembekalan pengurus berupa orientasi dan atau upgrading apakah Bapak Ibu sudah orientasi nah orientasinya bagaimana yaitu menyemakan persepsi dan wawasan terhadap persoalan kebutuhan dan agenda organisasi kalau di peraturan organisasi itu sudah diungkapkan bahwa orientasi itu adalah pengenalan sehingga yang dikenalkan bagaimana sih sejarah ini bagaimana visi ini itu dijelaskan lalu upgrading upaya meningkatkan kesiapan dan kemampuan setiap personil pengurus agar bisa melaksanakan tugas sesuai posisi jabatannya PMO itu bagian dari upgrading PMO tingkat dasar tingkat menengah tingkat lanjut sudah diatur di peraturan organisasi di ketetapan RAKERNAS Bali dan juga di ketetapan RAKERNAS di Jakarta penggantian pengurus tadi kan ada yang berhalangan tetap ada yang berhalangan tidak tetap yang berhalangan tetap diatur di poin satu ditunjuk pelaksana tugas ketua umum oleh RAKERNAS jika di pengurus pusat jika di pengurus daerah nanti di pasar berikutnya bisa ada pelaksana tugas ketua wilayah pelaksana tugas ketua daerah ini berlaku jika berhalangan tetap nah kalau tidak tetap bagaimana ada pejabat sementara oke lanjut penggantian pengurus wilayah sama daerah sama nah ini Bapak Ibu yang perlu kita hati-hati adalah ini tadi di anggaran dasar sudah dijelaskan bahwa pengurus wilayah setelah satu tahun tidak berkegiatan itu diberi peringatan apa harus dibekukan nah disini satu tahun ya kalau pengurus wilayah itu diberikan peringatan SP1 kalau belum berkegiatan lagi setelah SP1 diberi peringatan SP2 kalau dua bulan setelah diberikan SP2 kok belum berkegiatan lagi diberikan SP3 kalau sudah dikasih surat peringatan atau SP3 kok belum berkegiatan terus maka terpaksa di SK kan pembekuan pengurus wilayah nah ketika dibekukan maka ada surat keputusan yang menyertainya yaitu panitia SK panitia sehingga bisa aktif kembali melalui muswil pembekuan pengurus daerah sama prosesnya Bapak Ibu tapi diusulkan oleh wilayah dan pusat nanti yang memberikan SK Dewan Pembina ini Bapak Ibu apakah Dewan Pembina harus anggota IG nah disini dijelaskan bahwa Dewan Pembina itu boleh dari pendiri mantan pengurus atau mantan pejabat atau tokoh agama atau pemerhati pendidikan jadi Dewan Pembina tidak harus anggota IG Bapak Ibu kepala dinas bisa menjadi Dewan Pembina Rektor bisa jadi Dewan Pembina siapa yang tokoh pendidikan yang berpengaruh di Provinsi Bapak Ibu puasa memasih jadikan Dewan Pembina JPR boleh tidak boleh hak dan wajiban silahkan dibaca sendiri Dewan Kehormatan ini siapa ini mantan pengurus pernah menjadi pengurus lalu menjadi anggota minimal berapa tahun kalau di pusat 4 tahun eh kehormatan silahkan nanti dipecah sendiri bagaimana dengan Dewan Pakar kita hanya ada Dewan Pembina Dewan Pakar Dewan Kehormatan Bapak Ibu Dewan Kehormatan Dewan Pakar ini bisa berasal dari mantan pengurus anggota luar biasa atau anggota kehormatan harus anggota ini Bapak Ibu tapi boleh anggota luar biasa boleh anggota kehormatan ini bisa menjadi Dewan Pakar jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadikan rektor universitas di sana mau dijadikan Dewan Pakar boleh dijadikan anggota kehormatan dulu baru kemudian kemudian Dewan Pakar kenapa di pasal 41 jelas harus anggota Igi boleh luar biasa boleh kehormatan dan menguasai bidang pendidikan oke tugas dan otonomi ini ada ikatan guru vokasi Indonesia ikatan guru paut ikatan guru matematika ikatan guru bahasa Indonesia terusnya itu bisa menjadi itu adalah contoh-contoh badan otonomi terkait permusyawaratan ini nanti silahkan dibaca sendiri agendanya yang penting Bapak Ibu dipahami bahwa MUNAS ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dilaksanakan lima tahun agendanya jelas di sini ada laporan petanggung jawaban pengurus pesan ada laporan Dewan Pembina Dewan Kehormatan Dewan Pakar serta bagian otonomi ada tanggapan dari pengurus wilayah ada pendemis joneran pengurus pesan dan seterusnya ini adalah agenda-agenda di MUNAS termasuk pemilihan dan pengesahan serta perlantikan ketua umum pemilihan pengesahan dan perlantikan Dewan dan pengurus pesan dan seterusnya sama dengan MUNAS di musde maupun muswil juga sama sesuai tingkatan ada RAKERNAS RAKERNAS ini di bawah MUNAS siapa yang mengikuti yang mengikuti RAKERNAS adalah pengurus pusat dan Dewan Dewan Pembina serta pengurus wilayah jadi putusan pengurus wilayah ada berapa dua misalnya itu boleh menjadi anggota peserta RAKERNAS apa agendanya agendanya pelantikan pengurus pusat Dewan Pembina dan kemudian pengurus Dewan Pakar Pesat di ADARN di sini masih ditulis Dewan Kehormatan maka saya kasih merah untuk warning catatan masuk menyusun program kerja tahunan program kerja 5 tahun itu di sini Bapak Ibu bagaimana ini ada RAKORNA sama Bapak Ibu di sini setelah pelantikan setelah terpilih setelah pelantikan maka ada rapat kerja wilayah apa fungsinya satu pelantikan ini bagian ini RAKORNA satu masa bati satu periode lima tahun Bapak Ibu itu mau ngapain saja disepakati dibicarakan di rapat kerja wilayah di provinsi Gorontalo kemudian di sini ada pelantikan pelantikan ini tidak termasuk Dewan Kehormatan menyusun program kerja tahunan dari program lima tahun ini yang difokuskan untuk program kerja tahun pertama apa ini ditentukan disepakati di rapat kerja wilayah yang pertama RAKORWIL pertama kemudian Bapak Ibu melanjutkan memilih tempat muswil pada RAKORWIL tahun terakhir jadi karena diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun Bapak Ibu memungkinkan RAKORWIL tahun pertama RAKORWIL tahun kedua RAKORWIL tahun ketiga RAKORWIL tahun keempat dan RAKORWIL tahun kelima kenapa karena disini minimal satu tahun kalau misalnya mau dua tahun satu tahun dua kali boleh tapi yang jelas akhirnya sudah di rakyat tahun terakhir itu menentukan tempat muswil mau dilakukan gimana yang lain-lain membahas dan menilai kebijakan pendidikan dinilainya ini setiap RAKORWIL boleh mau merekomendasikan apa sih untuk yang jadi kebijakan di provinsi nanti misalnya bisa disepakati di RAKORWIL ini nah ada RAKORWIL bawahnya lagi ada RAKORWIL apa itu RAKORWIL ini ya rapat koordinasi wilayah kalau RAKORNAS tadi diikuti pengurus pusat sama ketua wilayah saja maka RAKORNAS itu diikuti oleh semua ketua daerah ketua wilayah bagaimana kalau RAKORWIL RAKORWIL ini boleh dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun masa berakhir apa agendanya membahas program kerja yang belum dibahas di RAKORWIL mengkoordinasikan program kerja dan kebijakan organisasi serta membahas menilai kebijakan pemerintah selanjutnya musdah sama dengan muswil tapi di tingkat daerah atau memilih ketua kemudian dapat kerja daerah sama tadi perlu menyusun program kerja di tingkat daerah dilaksanakan juga sama minimal satu kali dalam setahun paling lambat tiga bulan setelah apa setelah musdah kalau di wilayah tiga bulan setelah muswil harus sudah ditaksanakan oke itu untuk pasal 51 kemudian jika ada pelanggaran kode etik atau ada tadi halangan yang tidak tetap yang harus diganti harus melalui musmiluk munasluk musmiluk atau musdeluk sesuai tingkatannya nah ini Bapak Ibu pemegang keuangan organisasi kalau di keuangan ada representasi organisasinya yaitu ketua umum dan pendahara umum kalau di keseketariatan yang menjadi representasi organisasi adalah ketum dan seksian di pengurus pusat ketua dan sekretaris di wilayah kalau di keuangan maka ketum dan bendung atau ketua wilayah dan pendahara wilayah yang tanda tangan atau ketua daerah dan pendahara daerah sesuai dengan cincang kepengurusannya yang wajib dilakukan bendahara adalah melaporkan membuat meracak keuangan dan melaporkannya setiap setahun sekali kepada pengurus jadi sesama internal pengurus berkumpul satu tahun sekali bendahara menyampaikan laporan keuangan nah untuk apa biaya pendaftaran anggota yang 50.000 tadi waktu dijelaskan mendaftar anggota itu dibagi bapak siapa untuk siapa untuk pengurus pusat 5% pengurus milayah 40% dan daerah 55% wow pengurus pusat hanya 5% berapa itu dari 50.000 2.500 bapak itu ya hanya 2.500 yang lain masuk di milayah 40% siapa yang membagi yang membagi adalah pengurus wilayah jadi nomor rekening yang tertera di SISVO adalah nomor rekening wilayah nomor rekeningnya didapat dari mana dari pusat sudah dibuatkan oleh pengurus pusat ini loh nomor rekeningnya Provinsi Gorontalo silahkan diaktifkan bagaimana cara mengaktifkannya dengan transfer 1 juta di rekening tersebut wang itu jadi milik siapa jadi milik milayah jadi tidak tidak mungkin berpindah hanya di rekening milayah tersebut 1 juta itu selanjutnya kas milayah tersebut kalau misalnya awal-awal belum punya silahkan bagaimana caranya dulu nanti kalau sudah berproses sudah ada bisa dikenalikan nah ini untuk yang lain-lain dibaca sendiri kemudian warung nah ini silahkan dibaca sendiri keputusan dilakukan diutamakan secara mesyawarah dan bufakat kalau tidak mungkin tidak memungkinkan baru diambil keputusan suara oke itu tentang anggaran rumah tangga barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang perlu didiskusikan silahkan ya ya terima kasih kepada ibu pemateri dipersilahkan kepada bapak ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada ibu wafi terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi dipersilahkan ibu femi yang sudah angkat tangan ibu femi bunga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi barakatuh waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh saya ingin menanyakan perkenalkan saya femi bunga dari kabupaten gorontalo sebagai sekretaris pengurus daerah kabupaten gorontalo yang ingin saya tanyakan yaitu yang pada pasal dua dua empat gimana sengurus daerah syarat pengurus daerah pasal empat ayat empatnya tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi lain yang sejenis profesi lain yang sejenis bagaimana kalau pengurus daerahnya itu termasuk dalam ini bu termasuk dalam ini yaitu dia juga sebagai pengurus organisasi profesi berarti tidak boleh ya sementara anggotanya itu atau pengurusnya itu memang sudah 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 menjadi pengurus organisasi profesi yang sejenis sebelum diangkat menjadi pengurus daerah pengurus IGI di daerah karena adik ART nya itu baru kita bahas saat ini terima kasih ibu terima kasih ibu Femi kalau mau tertip memang demikian aturannya bahwa pengurus IGI itu harus hanya menjadi pengurus IGI dalam hal organisasi profesi dia tidak menjabat pengurus di organisasi profesi yang lain kalau di orprog lain saya sebut saja misalnya itu justru di PKRI itu tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota jangankan pengurus perangkap anggota orprog lain itu sebenarnya tidak diperkenankan tapi memang belum ditindak secara tegas tapi ada ART yang di bagian di AD ART kita yang tidak diperkenankan adalah menjadi pengurus orprog lain jadi kalau memang mau diteretipkan itu semestinya memang kalau sudah menjadi pengurus orprog satu fokus di orprog satu itu kecuali kalau dia menjadi pengurus komunitas atau organisasi yang bukan orprog misalnya ikut di MGMP misalnya MGMP bukan orprog itu bisa pengurus MGMP menjadi pengurus segit saya pun sebelumnya sempat menjadi pengurus komunitas tapi kemudian komunitas itu mendeklarasikan diri sebagai orprog dan melegalkan semuanya sudah terus menjadi orprog maka saya langsung mengajari keunduran diri bahwa saya tidak bisa lanjut karena ini saya sudah berada di IG sehingga saya tidak bisa lanjut di orprog karena saya saya awalnya gabung itu belum jadi orprog di organisasi tersebut silahkan bu berarti ibu kalau MGMP itu boleh ya boleh saya kira saya saya masih di sekretaris di sahabat bena kita sahabat bena kita itu bukan orprog tapi komunitas penulis jadi saya pun masih menjadi pengurus disitu karena bukan orprog MGMP bukan orprog sempat saya jadi wakil ketua dan saya masih lanjut saja terima kasih ibu Femi terima kasih sama-sama bu terima kasih ibu Femi mungkin ada dari bapak ibu yang lainnya yang ingin tanya ibu hasna wati no iya pak ibu hans wati silahkan ibu hasna dari kebuka dan mana ibu terima kasih atas kesempatan yang diberikan izin bertanya bu sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya ibu hansu atinoh dari kedda kabupaten gorontalo menangkapi yang tadi itu pertanyaan dari ibu Femi yang ingin saya tanyakan juga apabila kita termasuk di kepengurusan kan seperti penjelasan kemarin itu bukan hanya satu dua organisasi guru yang ada di Indonesia ada juga ikatan guru NU atau ikatan guru Muhammadiyah nah kalau misalkan kita sudah tergabung di IG namun kita juga tergabung di di organisasi lain apakah kita harus memilih diantara tiga organisasi tersebut namun kalau misalkan MGMP tadi kan ibu menyebutkan bahwa MGMP itu bisa kita apa namanya bisa juga kita termasuk di situ kebetulan saya juga ketua MGMP bahasa inggris kabupaten gorontalo jadi kalau misalkan saya merangkap dua sebagai ketda IG kabupaten dengan MGMP MGMP klub gorontalo itu apakah bisa seperti itu bu pertanyaan yang kedua sesuai dengan ADRT yang dijelaskan tadi apakah kami di daerah itu bisa mengambil acuan ADRT yang telah ibu jelaskan seperti yang ibu jelaskan tadi apakah kami bisa mengacu kesitu untuk pembuatan ADRT pada kepengurusan kami di kabupaten gorontalo terima kasih bu atas penyampaian informasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya dipersilahkan kepada ibu Mbafi untuk menjawab terima kasih Pak Irham terima kasih Bu Hans pertanyaan yang menarik yang pertama ketua MGMP menjelaskan seperti ketua daerah tidak apa-apa Bu jadi memang lingkupnya berbeda selama ibu bisa membagi waktu bisa membagi fokus silahkan lanjut nah untuk yang kedua ADRT kami sangat terbuka sudah ada di laman di share juga sering nanti Bu Rahmat bisa bantu nge-share di link sudah sering kami share juga apakah daerah itu harus membuat ADRT sendiri tidak Bu jadi ADRT kita hanya satu dan itu berlaku mulai dari pusat wilayah sampai daerah jadi cukup satu anggaran dasar anggaran rumah tangga itu untuk kita semua kemudian di pengurus pusat pun kita tidak membuat ADRT yang merumuskan menetapkan ADRT ini adalah Kongres atau Munas kalau sekarang penyebutannya jadi kita tidak membuat sendiri itu berdasarkan keputusan siapa keputusan mulai dari pengurus pusat pengurus wilayah sampai pengurus daerah yang menjadi peserta Kongres saat itu itulah yang merumuskan bagaimana isi ADRT kita yang tidak hadir Kongres pun kita harus mematuhi karena sudah menjadi keputusan Kongres seperti itu Bu Hans iya terima kasih atas informasi terima kasih yang satu belum dijawab tadi yang mana itu jika kita kan termasuki keanggotaan guru atau ikatan guru keluar dari organisasi tersebut kita fokus ini saja terima kasih Bu Hans mati kalau di kita tidak ada kewajiban untuk menjadi anggota IG satu or prof saja memang tidak tertulis jadi sementara untuk keanggotaan bukan pengurus ya anggota misalnya kita anggota IG tapi ternyata juga anggota perguno anggota IGN atau anggota ikatan rumah matinya tidak apa-apa kalau hanya sebagai anggota yang tidak diperkenankan jika ibu ini pengurus tapi juga di sana menjadi pengurus gitu jadi di ADART kita masih belum melarang keanggotaan kita ganda tapi di or prof lain ada yang melarang tidak boleh berkeanggotaan ganda dalam arti kalau sudah jadi anggota or prof A ya sudah di A saja jangan ke BCD ada yang begitu tapi untuk IG masih belum dilarang begitu terima terima kasih bu sama-sama baik Pak Ilham izin saya lanjutkan ke materi berikutnya ya ya dipersilahkan ibu Bapak Ibu masih semangat apakah sudah ngantuk saya cek lagi iya izin sebentar Pak Ilham ya silahkan ibu Rahma dari tadi saya menyapa tapi tidak kedengaran di room barangkali Pak Ilham ya iya baru kedengaran ibu oh iya siap kemarin bu Wafi ngobrol bukan kemarin tadi pagi setelah ngantar Pak Ketum di bandara ngobrol dengan Sekwil Igi Go Ibu Herlina ngobrol Ibu Rahma itu Dewan Pembina saya lihat juga di ADRT ada Dewan Kehormatan tapi kenapa di SK kita hanya ada Dewan Pembina kenapa tidak Dewan Kehormatan juga nah mumpung ada pematerina di room ini Bu Herlina silahkan diajukan pertanyaannya Bu Herlina iya disilahkan Bu Herlina baru ingat saya iya Assalamualaikum Bu Afi Assalamualaikum Alhamdulillah yang menyambung kembali apa yang disampaikan oleh Bunda Rahma ini tentang bincang-bincang tadi di Bandara pada saat mengantar ketum kami sempat bincang-bincang tentang Dewan Kehormatan ya Bunda ya karena di Provinsi Gorontalo kemarin baru terbentuk pengurus wilayah yang baru untuk masa bakti 2022 2027 makanya saya bincang-bincang dengan Bunda Rahmat tadi kan di aturan ADART ada yang namanya Dewan Pembina Dewan Kehormatan sama Dewan Pakar nah itu yang saya tanyakan sama beliau apakah di Gorontalo tidak dibuat seperti itu nah itu yang saya akan tanyakan kembali sama Ibu Afi apakah di Gorontalo maksudnya kami akan membentuk seperti itu sesuai dengan ADART tadi ya makasih itu yang pertama suaranya kedengaran ya ya kedengaran oke ya terus menyambung lagi itu pertanyaan Bu di keanggotaan IGI itu kan ada anggota biasa ada anggota luar biasa ada Dewan Kehormatan terus ketika kita mau menjadi anggota IGI itu kan kita mendaftar lewat website-nya IGI nah bagaimana dengan anggota luar biasa ini apakah mereka tidak memiliki kartu anggota IGI hanya SK yang diterbitkan oleh pusat ataupun oleh wilayah seperti itu yang kedua kemudian yang ketiga saya tertarik sekali tadi dengan branding branding dari anggota IGI atau dari pengurus IGI karena dari brand itu kita bisa menarik orang secara tidak langsung saya ingin tanyakan apakah untuk saat ini ada upaya dari pengurus pusat untuk paling tidak membangun brand dari pengurus-pengurus IGI ataukah memang hanya dibiarkan membangun brand secara masing-masing seperti itu terima kasih bu cukup tiga dulu ya jelas ya suara saya masih jelas suaranya tempat saya tidak ada yang yang pertama tadi terkait dengan SK untuk SK kepengurusan SK pengurus milayah yang di SK oleh pengurus pusat memang hanya pengurus milayah saja tanpa Dewan Pembina tanpa Dewan Pakar tanpa di ART sudah saya jelaskan bahwa yang menetapkan dan melantik Dewan Pembina wilayah adalah pengurus milayah yang menetapkan dan melantik Dewan Pakar wilayah adalah pengurus wilayah ketua wilayah SK adalah pengurus daerah ketua daerah yang menge-SK kan Dewan Pembina wilayah dan Dewan Pakar wilayah juga adalah ketua wilayah sendiri suara saya tidak kedengaran masih jelas ya itu yang pertama jadi sesuai anggaran dasar tadi anggaran rumah tangga tadi sudah saya sampaikan pasalnya itu yang menetapkan yang melantik adalah pengurus wilayah sendiri lalu Dewan Kehormatan kemana siapa yang meng-SK kan sekali lagi saya ulangi bahwa yang menetapkan dan melantik Dewan Kehormatan Pusat adalah pimpinan Mun Maka Dewan Presidium Kongres sehingga membuat SK untuk Dewan Kehormatan Pusat bagaimana dengan pengurus Dewan Kehormatan Milayah Dewan Kehormatan Milayah dipilih musyawarah wilayah Gorontalo kemarin apakah sudah memilih Dewan Kehormatan Wilayah itu saya tidak tahu karena saya tidak diundang untuk mendampingi nah biasanya yang mengingatkan adalah pengurus pusat yang mendampingi saat pengurus milayah muswil nah saat itulah saat setelah memilih ketua wilayah maka kemudian muswil ini memilih Dewan Kehormatan Wilayah sehingga ketua wilayah ini terpilih itu kemudian Dewan Kehormatan dipilih ditetapkan dan dilantik oleh muswil sehingga yang menetap kemudian adalah peraturan di anggaran dasar anggaran rumah tangga nah kenapa kok seperti itu ya karena sudah jadi aturan berdasarkan hasil Kongres kalau mau dirubah bu saya masa mau melantik kepala dinas jadi jewan pembina saya saya ini guru jadi ketua wilayah saya ini guru jadi ketua daerah masa harus melantik kepala dinas saya beberapa daerah sehingga ini bisa menjadi pada saat tata cara siapa yang menetapkan mengeskahkan dan melantik dewan kehormatan dewan pembina dan dewan pakar nah kemudian pertanyaan berikutnya tadi branding apa yang dilakukan oleh pengurus pusat sebenarnya sudah ada banyak hal yang pertama dulu kita sempat memfasilitasi semua pengurus semua pengurus milayah dari 34 provinsi untuk mengirimkan kadernya untuk mengikuti misalnya kegiatan TOT virtual reality nah disitu kan otomatis kita juga memberi kesempatan membranding kenapa karena ketika pulang ke wilayahnya setelah mengikuti TOT dia harus mendisiminasikan mendisim mendisim terminasikan yang lain dia jadi trainer demikian pula di beberapa hal kanva juga demikian kita memberi kesempatan silahkan mengirim kader terbaiknya siapa yang diberi kesempatan berdasarkan rekomendasi pembersi wilayah itu juga harus melakukan diseminasi juga harus menularkan kepada teman yang lain secara tidak langsung itu branding juga kemudian ada beberapa kegiatan yang lain pun demikian nah sekarang ada tambahan lagi untuk bidang keanggotaan mulai mengadakan e-cures of the way siapa yang tidak menjadi pemateri atau narasumber di e-cures of the way mereka-mereka yang menginspirasi tapi karena masih baru maka baru sampai pengurus pusat pengurus wilayah pengurus wilayah pun baru ketua beberapa nanti kelanjutannya itu diharapkan pengurus wilayah pengurus jahil punya kesempatan yang sama sampai anggotanya kalau sudah diberi kesempatan untuk menjadi pemateri tingkat nasional seperti itu itu juga bagian dari bagaimana membranding anggota-anggota yang memiliki kelebihan atau menginspirasi apalagi ada yaitu jikanal-kanal nah ini yang sebenarnya tahun kemarin itu belum terfokus padahal itu harapan kami ada database para pelatihnya ada database instrukturnya kemudian foundernya juga nanti trainer-trainernya ada database sehingga ketika disudah di tingkat nasional nanti kita tinggal dibuka nih database untuk bidang ini apa siapa saja para tokohnya bidang B siapa saja tokohnya sehingga ketika ditawarkan ke daerah lagi butuh apa nih mereka tinggal pilih oh ternyata dari Gorontala ini loh ada yang luar biasa saya mau ahnya dari Gorontalo boleh dong ada didatangkan ke daerah itu itu harapan kami tapi ini sedang kami coba untuk penata kembali siapa sih yang tidak menggantikan direktur yang menurunkan juri sehingga nanti bisa terakomodir apa yang menjadi keseluruhan-keseluruhan dari daerah apalagi tadi pertanyaannya belum terjawab ini tidak sudah terjawab oh sudah ya oke terima kasih baik karena saya masih satu materi saya izin melanjutkan materi kesekaryatan ya Bapak Ibu semoga tidak tidak bosan tidak bosan kalau masih semangat silahkan tulis di kolom chat K untuk nama hewan silahkan K untuk nama hewan saya cek nih ada yang ngantuk enggak nih saya akan ditulis K untuk nama hewan jangan sama ya Bu Erina sudah menulis kucing yang lain jangan sama oh Bu Rahma kelinci menulisnya oh malah dua kali nih Bu Erina ya saking semangatnya oke aduh Karimau ada ya jenis barunya kata oke kambing iya sudah oh ada J Kabu ini ya masih K belum sampai J oke sudah ini yang lain Monggo oh Kangguru oke ini sudah ini tata kelola administrasi terima kasih Bapak Ibu semoga masih semangat oh kura-kura ya terbau masih banyak ternyata ya baik Bapak Ibu saya lanjutkan tentang materi kesekretariatan ini singkat saja ya ini tata kelola administrasi Bapak Ibu jadi kita di Igi sempat nih ya pengurus daerah itu ada yang begini Bu saya pikir Igi ini apa organisasi abal-abal kenapa organisasi abal-abal ya saya bingung mau nulis apa kode persuratannya seperti apa sudah saya buat gitu ya jadi ada yang protes begitu akhirnya begitu saya jelaskan ini loh yang sudah saya buat dan sudah disepakati jidang kernas itu baru oh iya ternyata ini tidak abal-abal ada aturan yang jelas padahal Bapak Ibu sejak awal periode yang julum sampai terakhir saya jadi seorang paris milah itu belum ada bagaimana penguatkan surat penumuran ini memang kami inisiasi di periode ini meskipun belum sempurna tapi ada di ini sudah tercantum di peraturan organisasi tentang kata kelola administrasi yang tercantum di Keputusan Pak Kernas tahun 2021 pasal 1 tentang ketentuan umum saya pikir ini jelas tidak perlu saya uraikan tentang definisi saja kemudian di pasal 2 ini penyebutan istilah dalam susunan kepengkosan ini Bapak Ibu kenapa kok perlu ditulis karena kalau tadi representasi organisasi di keuangan adalah ketum dan bendung ketua dan bendahara maka di administrasi itu kita ada juga representasi organisasinya tapi kita menyamakan dulu istilahnya bahwa di tingkat pusat itu adanya ketua umum sekretaris jenderal dan bendahara umum jadi sekjen adanya di tingkat pusat ketum adanya di tingkat pusat tidak ada ketum Igi Provinsi Gorontalo tidak ada adanya ketua umum Igi itu di pusat sekjen Igi Gorontalo tidak ada adanya sekretaris milayah Igi Gorontalo nah di pusat sekjen di milayah sekretaris di daerah sekretaris itu menyebutannya nah kemudian di pasal tiga ini tentang representasi organisasi bahwa ketika administrasi ini dibuat yang pandetangan siapa itu ada representasi siapa mereka bahwa yang mewakili yang menjadi representasi pengurus pusat adalah ketum dan sekjen kalau ketum berhalangan maka bisa waketum dan sekjen kalau ketum dan sekjen berhalangan bisa waketum dan wasekjen dan seterusnya ini ada di anggaran rumah tangga pasal 18 nah bagaimana dengan milayah sama Bapak Ibu jadi wakil ketua bersama sekretaris ketua bersama wakil dan sekretaris itu jika ketua milayahnya tidak ada sekretaris milayahnya tidak ada demikian pula daerah sama berlaku sama siapa yang menandatangani surat 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 keseni yang dikeluarkan pengurus pusat pengurus milayah dan pengurus daerah yang bertanda tangan adalah wakil kepengurusan atau representasi dari yang diatur dalam pasal 3 tadi ketum dan sekjen ketua dan sekretaris dan seterusnya penyebutan jabatannya ini diletakkan di atas nama ketua umum baru tanda tangan bukan tanda tangan baru nama dan ketua umum tapi jabatannya ditulis dulu di atas stempel diletakkan di antara tanda tangan ketua dan sekretaris atau ketum dan sekjen di organisasi ini tergantung kesepakatan organisasinya ada organisasi lain yang stempelnya nempel di sekretaris saja ada organisasi lain yang stempelnya nempel di ketua saja nah di kita itu nempel di keduanya jadi berada di tengah-tengah karena organisasi itu diputuskan atas dasar koordinasi dan yang menjadi representasi adalah ketua dan sekretaris atau ketum dan sekjen nah apabila penandatangan hanya satu orang maka stempel diletakkan di sebelah kiri tanda tangan nah ini Bapak Ibu adakalanya ketua itu memiliki hak perogratif untuk tanda tangan contoh yang diatur di anggaran dasar dan rumah tangga tadi bahwa pengurus pusat itu ditetapkan dan dilatih oleh ketua umum maka ketika kemarin pada saat Rakernas tahun 2022 ketua umum menandatangani siapa yang menjadi pengurus pusat hasil revising atau PAW itu yang menandatangani hanya ketua umum tapi kalau pengurus milayah pengurus daerah yang menandatangani adalah pengurus pusat harus ketung dan sekjen itu bedanya sehingga kalau yang menandatangani hanya ketua umum maka stempelnya berada di sebelah kiri nempel di tanda tangan ketua umum berbeda berbeda dengan kalau dua kalau dua orang contohnya ketung dan sekjen yang tanda tangan harus nempel di tanda tangan ketung dan sekjen kalau sendiri harus di sebelah kirinya tanda tangan jelas nah kok di sini sudah ada aturannya bahwa yang disebutkan adalah organ pengurusnya dulu baru institusi atau organisasinya pengurus wilayah Ikatan Buruh Indonesia Provinsi Gorontalo bukan pengurus Igi wilayah Provinsi Gorontalo tapi pengurus wilayah Igi Provinsi Gorontalo jadi organ pengurusnya dulu baru organisasinya baru institusinya begitu ya kalau nama provinsi ditulis harus jelas Provinsi Gorontalo pengurus daerah pun ditulis nama kabupaten atau kotanya harus jelas stempel ketentuannya ada di pasal 6 nomor 1 sampai 4 silahkan nanti dibaca sendiri jelas yang 5 terutama poin 2 dan 3 ini yang perlu dijadikan perhatian bahwa untuk stempel Igi wilayah penulisan nama wilayah didahului kata provinsi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Gorontalo harus dituliskan kata provinsinya untuk stempel ini di daerah harus disebutkan kabupaten atau kotanya kabupaten Malang kota Malang awalnya ini sempat jadi perdebatan kenapa kok harus ada kabupaten atau kotanya di wilayah wilayah tertentu itu ada nama yang sama antara kabupaten dan kota jelak di Jawa Timur ada dua selain Malang ada Kediri kabupaten Kediri kota Kediri sehingga harus ditulis apakah itu kabupaten ataukah kota nah untuk surat ini untuk surat rutin itu biasanya bentuknya seperti ini tetapi kita belum menyepakati apakah bentuknya harus seperti ini bagian-bagiannya yang penting ada mulai awal isi akhir lalu awal itu mulai dari konsolat penerima atau tujuannya lalu isinya itu apa saja itu ada nah tanggal ini yang sering barangkali sering salah Bapak Ibu di sini tanggal surat adalah tanggal bulan dan tahun Masehi ketika Suman Ibu dibuat 19 April 2021 tanpa diawali nama kota atau kabupaten atau tempat tidak perlu ditulis Gorontalo 19 April tidak perlu jadi sudah termaktub di alamat sekretariat tidak bisa ditulis alamat tanggal oke untuk surat-surat yang lain yang berada di bawah nama tanggalnya itu biasa di bawah misalnya surat tugas surat keputusan yang lain-lain ini tetap berada di bawah sebelum penandatangan surat nah yang perlu kita pelajari sebenarnya yang ini Bapak Ibu bahwa kita sudah ada penomoran dan pengkodean yang disepakati kode surat keluar digunakan untuk mengatasi hari surat isi surat asal surat serta bulan dan tahun pembuatan surat contoh asal surat dari pengurus pusat maka PP dari pengurus wilayah PW dan pengurus dari materinya pokok ada materinya misalnya tentang keuangan atau tentang kepelatihan atau tentang literasi misalnya kode bidangnya lalu isi materinya apakah suratnya tentang undangan ataukah tentang permohonan ataukah tentang apa itu ya itu kita memiliki kode untuk surat keputusan itu KEP untuk surat undangan A surat permohonan B dan seterusnya sampai L ada surat keterangan nah yang belum termasuk di A sampai L itu bisa ditulis M lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori A sampai L sepertinya ada yang sedang perjalanan tapi mic-nya terbuka ya bisa di off-card bagaimana cara penulisannya kode-kode ini yang pertama untuk nomor nomor urut itu ditulis di awal misalnya nomor urutnya 027 ya di sini nomor urut awal 027 nomor urut ditulis mulai 01 sampai terakhir di akhir tahun takwim tahun takwim itu 31 Desember 2021 misalnya itu akhir tahun 2021 maka ketika akhir Desember itu nomornya 900 misalnya maka tahun 2022 di Januari surat pertama di bulan Januari 2022 sudah 01 lagi tidak lanjut 901 tapi sudah baru lagi karena tahunnya sudah berbeda sehingga tidak melanjutkan tapi mulai jadi angka 1 lagi kemudian untuk 5 kolom yang tadi sesuai materi itu dipisahkan dengan garis miring jadi PD diikuti kodenya ini kodenya Gorontalo eh Gorontalo apa wilayah berarti PW Gorontalo berapa nanti dicari di surat keputusan di keputusan rakenas pertama ada PO Tata Kelola Administrasi yang ada lampirannya berdasarkan kode SISFO disitu kode daerah kode wilayah sudah ada di lampiran kemudian garis miring disini F itu tadi apakah masuk surat permohonan atau surat penghargaan atau sertifikat atau apa itu ditulis kodenya disini lalu titik lalu 9 disini masuk kasihan literasi sehingga ditulis 9 lalu garis miring Romawi 1 berarti bulan pertama bulan Januari garis miring 2022 berarti tahun pembuatan surat oke ini contoh Bapak Ibu contoh isi surat yaitu tentang sertifikat bidang pokok materinya adalah pelatihan maka menulisnya 029 ini nomor urut lalu PD 0507 PD itu berarti yang menulis surat adalah pengurus daerah lalu 0507 ini adalah pengirim surat dari daerah mana 0507 adalah nomor daerah Lamongan maka saya tulis disini 0507 kemudian garis miring lagi F itu sertifikat titik dipisahkan titik 3 itu apa latihan ya garis miring 5 bulan Mei garis miring 2022 dimana ngeceknya kode kita lihat di hasil Rakernas apa itu Rakernas tahun 2021 kita lihat di lampirannya nomor berapakah Gorontalo nah disini bisa terlihat di kode wilayah lampiran yang kedua oh Gorontalo nomor 30 jadi jadi nanti PW yang membuat surat disini PW strip 30 ini untuk PW Gorontalo ingat-ingat ya bu pak disini PW Gorontalo nomor 30 kita lihat di daerahnya berarti kita cari yang berawalan 30 Gorontalo punya daerah apa saja disini dicari nomor 30 oh ini ada Kabupaten Boalemo ada Kabupaten Gorontalo ada Kabupaten Pahuato dan seterusnya disini ada kodenya 30 01 30 02 dan seterusnya sampai Kota Gorontalo di 30 06 oke jelas ya Bapak Ibu ya disini 30 02 untuk Kabupaten Gorontalo Kota Gorontalo di 30 06 oke kita latihan sekarang membuat kode persuratan untuk Gorontalo oke kita coba untuk Gorontalo pengirimnya dari Gorontalo ke Kabupaten Gorontalo tadi berapa Kabupaten Gorontalo Bapak Ibu wilayah pengurus wilayah yang mengirim misalnya pengurus wilayah Kabupaten Gorontalo 2002 Kabupaten oke Provinsi Gorontalo 300 2006 oh 3003 ya kita coba untuk membuat surat dari pengurus wilayah kalau itu mau mau mengajukan kepada Bu Bendum untuk menjadi permohonan untuk menjadi negara sumber di PMO misalnya maka di pelatihan ini pelatihan karena pelatihan kita berarti pakai kojo pelatihan nomernya berapa ini sampainya misalnya karena baru terbentuk nomor 11 misalnya baru sedikit yang dikeluarkan suratnya apa yang selanjutnya selanjutnya yaitu yang mengeluarkan siapa PW PW Gorontalo berapa tadi 30 PW strip 30 lalu apa berikutnya yaitu suratnya tentang apa oh surat permohonan surat permohonan berarti B kita tulis B tentang apa tentang pelatihan atau tentang apa oh tentang pelatihan kita tulis B titik 3 garis miring bulan bulannya bulan Juni misalnya karena disini permintaannya bulan Juni kita tulis bulan Juni berapa 6 tahun 2022 seperti ini ini untuk jika nomor urutnya tadi 11 nomor urut surat pengirimnya adalah pengurus milayah PW kemudian kode Gorontalo itu 30 kemudian B3 karena permohonan orang sumber materi bulannya bulan 6 oke gampang ya gampang sekali oke kita buat untuk kabupaten PD kota kota Gorontalo berapa tadi Purahma untuk kota kota Gorontalo berapa ayo Bapak Ibu yang dari kota 3006 Agustus misalnya jangan pelatihan lagi misalnya ini tentang sertifikat misalnya surat suratnya tentang pengeluaran sertifikat pelatihan oke tetap aja ayo kita buat PD Gorontalo suratnya berapa ini misalnya nomor 001 oke boleh PD PD berapa kota Gorontalo tadi 2006 3006 oke garis miring sertifikat kita lihat kodenya disini FTP sertifikat atau penghargaan disini F disini F sehingga kita tulis disini adalah F kode terkait pelatihan 3 garis miring bulan Agustus 8 2022 jelas ya oke jelas sekali oke itu Bapak Ibu terkait kode dan penomoran kemudian tentang syarat surat yang baik saya pikir kalau Bapak Ibu kebetulan dari grup Indonesia malah saya menggarami lautan nanti ya jadi ini kurang lebihnya begini kalau surat kita bersurat tidak terlalu panjang tidak terlalu berbelit-belit dan memakai bahasa yang jelas pada dan santun ada rasa hormat disitu ini contoh contoh apa ya formatnya nah penulisan nama alamat surat yang benar saya juga dulu awal-awal sering salah tapi lama-lama kemudian juga belajar dan membetulkan kalau misalnya Bapak Ibu menulis Jalan Tanjung Romawi 2 garis miring 6 Jakarta kemudian ini juga salah kalau sudah ditulis jabatannya tapi ditulis Ibu kalau jabatan tidak perlu ada kata Bapak atau Ibu langsung yang terhormat Kepala Pusdiklat Keuangan Umum Jalan Pancoran Timur Jakarta Selatan nah contoh ini ya jadi kalau sudah ada gelar di awal langsung saja Profesor Dr. Rony M.A dan seterusnya saya pikir Anggok Guru Bahasa Indonesia sudah ini ya sudah apa Pak Pekir sekali bagaimana kalau tempusan tempusan langsung saja ditulis tempusannya kemana tempusan Direktur Jenderal Pajak Direktur Jenderal Pajak Direktur Jenderal Pajak dan Jokai misalnya nah ini tempusannya benar langsung ya langsung tidak perlu ada kata yang terbenar tapi langsung saja dikulis oke itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata kelola administrasi semoga bermanfaat monggo jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan silahkan terima kasih Ibu materi mungkin dari Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya terkait yang disampaikan barusan dipersilahkan Ibu Ibu Hanswati lagi Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan diberikan lagi Ibu saya sangat terparik dengan materi ini Ibu karena pengalaman sekolah-sekolah itu untuk penulisan surat itu banyak yang masih keliru nah setelah saya lihat sudah membuka wawang saya ingin tanyakan Bu apakah tata cara penulisan ini sesuai dengan perkah pusat apa namanya perkah pusat perbukuan ya pusat perbukuan nasional apakah sudah aturannya itu sudah sesuai dengan aturan atau hanya dibuat oleh Igi Bu karena berdasarkan ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman terutama tata usaha nantinya kalau membuat surat modelnya seperti ini terima kasih atas penjelasannya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam mungkin nanti setelah dijawab mungkin Ibu baru kemudian kepada Bapak Pak Suleman oke saya jawab dulu aja Pak ya silahkan Ibu terima kasih Bu Herina pertanyaan eh Buhans ya Buhans terima kasih tentang aturan pengkodean kemudian peletakan sampel dan sebagainya ini sebenarnya tergantung kesepakatan organisasi sedangkan di lembaga itu udah ada aturan sendiri misalnya untuk surat terkait dengan internet itu nomor kodenya berapa angka ya biasanya itu di lembaga di sekolah saya tidak bisa menggunakan kode lembaga yang kemudian dipakai untuk di sekolah saya pernah mau saya pernah konsultasi dengan dengan dosen yang berada di jurusan tentang kearsipan dia memberikan kode-kode untuk kearsipan lembaga ternyata saya cocokkan dengan organisasi tidak pas sehingga organisasi ini saya pelajari lagi di tata administrasi organisasi-organisasi lain ternyata memang sesuai dengan kesepakatan organisasi itu itu untuk penamoran dan perkodean nah terkait dengan bagaimana format surat kemudian awal surat kalau tadi terkait dengan yang berhormat kita kemudian terkait dengan bagaimana bentuk formatnya dan sebagainya itu tulisan tanggal kalau Bapak Ibudian menuliskan Jakarta 19 April 2022 tidak ada jadi langsung langsung tanggal terkait dengan tata cara redaksinya atau salam pembuka salam penutup kontennya itu nanti rencananya saya ingin bekerja sama dengan Badan Bahasa untuk kita belajar bareng terutama untuk sekretaris baik itu tingkat pusat sampai tingkat daerah saya ingin kita menggandeng Badan Bahasa yang nanti bisa semua terkait terutama di perpewan masih banyak yang belum terperhatikan hal-hal yang seperti ini kayak dianggap sepele padahal penting banget begitu Bu Hans Bu Hans tadi yang bertanya insya Allah dengan pusat apa namanya karsipan kalau yang dari dosen-dosen di dosen karsipan ternyata saya merasa tidak cocok kita punya pengalaman bagaimana cara menulis surat yang baik karena memang kendalanya di situ banyak yang masih keliru untuk penulisan apa namanya penomoran terutama penomoran surat itu untuk penomoran sepertinya sudah ada aturannya sibuk kalau di lembaga sudah dibekali untuk sekolah itu ada bukunya dan itu malah rigid sekali pengodeannya banyak sekali terima terima kasih Bu Hans semoga lanjut Pak Ilham terima kasih Bu Hans Suwati berikutnya Bapak Kedda Pohwato Bapak Suleman Lahu disilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih 15.19 Waktu Indonesia Gorontalo Barangkali pertanyaan saya ini terkait dengan realita kita yang ada di Kabupaten Pohwato khususnya yang merasakan adalah saya sendiri juga terkait dengan keanggotaan sebagaimana yang yang sudah dicantumkan pada ADRT di bab sembilan tentang keanggotaan ini bagi saya sudah sudah hadapi dengan bagaimana cara saya untuk merangkul teman-teman yang berada di wilayah Kabupaten Pohwato persoalan begini ketika kami sudah dilantik menjadi bagian dari kepengurusan IG misalnya saya pribadi sebagai ketua daerah IG Kabupaten Pohwato itu punya kendala pada saat saya mengajak teman-teman yang ada di daerah saya tantangannya adalah SMA dan SMP ataupun tingkat menengah atas dan sekolah tingkat menengah bawah itu beda bukan beda jalur ya untuk sama-sama kita ketahui saya ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini setelah saya ketahui bahwa Ibu adalah salah satu pengajar di SMP ya betul Bu betul ya kira-kira trik apa yang digunakan bisa bisanya antara SMA SMP yang ada di wilayah Ibu itu bisa bareng bisa bekerjasama bisa menerima IG secara cepat seperti itu karena saya di wilayah Gorontalo Bu kabupaten saya itu yang punya anggota yang paling sedikit hanya 44 orang yang sudah mendaftarkan sebagai anggota IG yang sudah ada kartunya ada nomornya nah kira-kira dia punya apa sebab ini merupakan hal apa ya tantangan buat saya pribadi ketika saya menghadapi teman-teman yang ada di SMP dan SD itu itu kendalanya dalam bentuk perizinan dan apa ya pengetahuan ataupun pemahaman IG tentang IG di wilayah kabupaten khususnya setara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk guru-gurunya itu masih minim saya kira-kira bisa dibantu dengan trik-triknya yang ada di wilayah Ibu terima kasih barangkali sudah bisa dipahami maksud pertanyaan kami Ibu oke dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya disilahkan kepada Ibu panjang ya pertanyaannya tapi bagaimana bisa guru di jendang SMA dengan SMP itu bisa berkegiatan dan bagaimana perizinannya karena mengingat yang menangani berbeda Pak Suleman iya Ibu benar jadi yang pertama begini saya hanya saya menjawabnya berdasarkan pengalaman saja ya Pak Pak Suleman jadi saya juga berada di lamongan yang yang di awal misalnya satu guru satu inovasi itu kan semua mapel masuk semua jenjang masuk ketika semua jenjang masuk kita kita mengadakan membuka kegiatan ini melalui flyer saja belum ada perlu kita melakukan proses bersurat juga kepala dinas provinsi juga bersurat siapa yang bisa hadir untuk membuka itu kita audiensi dulu memang jadi untuk disitulah kemudian kita lopini boleh tidak bisa tidak kita kerjasama dengan dinas pendidikan untuk ikut mengetahui pelatihan ini ikut di tanda tangan ternyata berkenan ya sudah kita lanjut setiap kali kegiatan beliau bahkan hadir men-support dan menanyakan jika memang belum ada kegiatan itu pertama tapi pernah juga di periodis dinas provinsi juga belum bisa diterima di dinas pendidikan juga tidak berkenaan hadir kita kerjasama dengan universitas justru di universitas rekturnya sangat welcome sangat mendukung dan setiap kali pelatihan ini justru rekturnya berkenan tanda tangan dan itu itu juga menjadi nilai plus sehingga siapapun yang ikut itu karena materinya juga sekali lagi tidak berdasarkan mapel tidak berdasarkan jenjang semua bergabung bagaimana caranya supaya mereka itu tertarik bergabung rata-rata yang yang mengajak juga adalah memang pengurus kita kan berasal dari banyak jenjang kita ketika menyusun pengurus itu sudah dipetakan yang dari SMA siapa yang dari SMK siapa yang dari SMP siapa MTS siapa kemudian MI siapa itu sudah dipetakan ketika menyusun pengurus sehingga semua terwakili ketika ada kegiatan ini siapa yang mengajak teman-teman yang mensosialisasikan di MGMP-nya atau di komunitasnya itu sudah tersebar itu kemudian saya juga pernah ketika mengadakan kegiatan itu kerjasama dengan guru-guru SMA meskipun saya guru SMP contoh ketika Google Workspace for Education tentang akun belajar IT kerjasamanya antar cincang saya ajak guru-guru SMP dan SMA jadi satu kemudian baru berikutnya difasilitasi oleh dinas untuk semua guru SD lalu untuk semua guru SMP itu jadi peran juga tapi periode berikutnya ketika kita terus berkegiatan Pak dan kegiatan kita berdampak kegiatan kita nyata ada dan terus kontinu itu dinas akhirnya menerima akhirnya kami pun sekarang sesuai harapan kita jadi untuk persuratan undangan ternyata kita tidak bisa kerjasam dengan universitas kita juga berhak untuk sertifikat kita sendiri karena kita organisasi profesi itu Pak Suleman kalau barangkali bisa diterima penjelasan saya silahkan ada yang ditanyakan terima kasih terima kasih Pak Eman terima kasih Ibu mungkin dari Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini yang ingin bertanya setelah Pak Eman dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu pengertiri kita dipersilahkan tadi Pak siapa yang sudah Pak terdiri oh sudah tadi Pak oke berarti cukup Pak mungkin masih ada lanjutannya Pak Ilham Pak Ilham silahkan Pak Eman silahkan ada yang lupa tadi saya tanyakan ini terima kasih ini saya buka pasal 9 pasal 19 tentang perangkat kelengkapan organisasi di tingkat kabupaten kota ini terdiri dari pengurus daerah dewan pembina daerah dewan pakar daerah dewan kehormatan daerah badan otonom daerah nah kemarin kita ada pemilihan kan ada pelantikan juga di kita di kabupaten kota itu masih terbatas hanya pengurus daerah belum ada dewan pembina dewan pakar dewan kehormatan dan badan otonom nah kira-kira bagaimana itu Bu belum ada apa Pak di tingkat kabupaten kota ini kan sudah sudah ada pengurus daerah nah yang saya bingung di di daerah saya yang ada artinya ini belum ada semua ya iya langsung saya jawab ya Pak Ilham ya di persilahkan Makasih Pak Suleman jadi idealnya memang ada dewan pembina dan dewan pakar Pak Suleman sudah terbentuk mulai tahun kapan iya mas gini kalau dewan pembina dan dewan pakar itu yang menentukan adalah pengurus daerahnya. Jadi mencari siapa sih pembina yang bisa saya minta untuk pendapat jencarannya, bisa memberi masukan terkait dengan kebijakan, siapa sih orang yang menjadi Dewan Pakar yang bisa punya wawasan atau peduli dengan bidang pendidikan, yang bisa saya minta untuk pertimbangan masukan dan saran terkait dengan kebijakan pendidikan atau istrinya pendidikan, itu sebagai kejaman pakar, misalnya, bapak-bapak yang lebih paham. Jadi kenapa bukan pusat yang menentukan? Karena ketua daerah lain yang lebih paham dengan siapa nanti dia akan meminta pertimbangan yang ada di daerah tersebut. Sehingga nanti yang mengesahkan, yang melantik, adalah pengurus daerah tersebut. Kalau belum ada, maka silahkan mencari, nanti bisa dilantik saat raker dan. Tetapi perlu diingat bahwa ketika melantik Dewan Pembina itu, barangkali saya sih sekedar saran, dikumpulkan saja. Tidak seperti ketika pelantikan pengurus. Karena beliau-beliau biasanya orang yang memiliki jabatan tinggi atau mungkin secara akademik lebih dari kita, itu untuk Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Ada pun kalau Dewan Kehormatan, misalnya saat musjah, karena terbentuk daerahnya ini atas inisiasi wilayah, bisa tetap dibantu oleh Dewan Pembina dan Dewan Pembina. Seperti itu Pak Suleman. Iya Bu. Ini lagi, barangkali masih bisa berlanjut ya Bu persenangan saya. Masih terkait dengan Pasal 19 tadi. Apakah untuk menjadi di ketentuan ini kan tidak ada yang PNS, tidak ada yang SN, atau yang punya jabatan di Dinas Pendidikan. Apakah Dewan Pembina daerah, Dewan Pakar, ataupun kehormatan itu, bisa kita ambil dari mereka-mereka yang menjabat di Dinas Pendidikan seperti itu? Tadi kita sudah menyimak siapa sih yang berhak menjadi Dewan Pembina ya, di Pasal 33, di sini dijelaskan bahwa Dewan Pembina Pusat berasal dari pendiri, mantan pengus pusat, pejabat, atau mantan pejabat pemerintahan, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan. Demikian pula di pemurus wilayah maupun di daerah, pembina di wilayah dan daerah. Misalnya Kepala Dinas, boleh menjadi Dewan Pembina. Atau siapa tokoh masyarakat, entah itu pihak swasta, atau pihak birokrat, yang mana di sini adalah pemerhati pendidikan, dan beliau misalnya atau pejabat pemerintahan, atau mantan pejabat pemerintahan, yang ketika Bapak Ibu minta pertimbangan terkait dengan kebijakan, itu bisa, silahkan. Tidak harus menjadi anggota itu, itu pembina. Jadi jelas ya Pak ya di sini, untuk pembina ya. Nah, pembina tidak harus apalagi, boleh pejabat, boleh tokoh masyarakat, boleh pemerhati pendidikan, boleh tokoh yang lain. Nah, tapi, kalau Dewan Pakar, ini yang harus anggota IGI Pak. Syarat menjadi Dewan Pakar, harus anggota IGI, baik itu anggota luar biasa, anggota biasa, maupun anggota kongkormatan. Itu untuk Dewan Pakar. Jadi kalau Dewan Pakarnya, kok Bapak itu meliri, ternyata, oh kok belum anggota IGI, ya dianggotakan dulu, dijaftarkan atau ditetapkan menjadi anggota kongkormatan. Misalnya, kalau ternyata Budio adalah seorang tokoh yang perlu pendidikan, gitu ya, kemudian baru dijadikan Dewan Pakar. Begitu Pak Sulema, sudah jelas kira-kira? Aturan yang mana itu, Bu? Saya buka adik anggaran rumah tangga, Pak. Di bab 10 itu tadi, Kak Bu, ya? Anggaran rumah tangga, ya? Bukan anggaran dasar. Jadi anggaran dasar sendiri, anggaran rumah tangga sendiri. Iya, iya. Saya buka di bagian mana tadi, Pak? Tadi kan saya buka pasal 19, bab 10. Nah, yang di anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga, untuk Dewan Pakar, pasal 40, Pak. Pasal 41, syaratnya. Untuk Dewan Pembina, ada di pasal ini, 33. Anggaran rumah tangga, ya? Pasal 40. Untuk Dewan Pembina, pasal 33. Dewan Kehormatan 35, lalu Dewan Pakar 40. Oke, clear ya, Pak? Iya, Bu. Makasih, Bu. Nanti saya akan pelajari lagi di anggaran-anggaran ini. Siap, siap. Oke, makasih. Oke, baik. Begitu, Pak Ilham. Izin satu, Bu. Oh, ada lagi dari Pembina. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih. Ini masih sambungannya dengan Pak Ilham tadi, Bu. Tentang, bukan Pak Ilham, Pak Suleman. Ini terkait dengan pertanyaan saya yang pertama tadi tentang Dewan Kehormatan. Tadi sempat saya mendengar, Ibu Api menyampaikan, dijadikan anggota dulu didaftarkan. Nah, kalau misalnya didaftarkan, berarti daftarnya di aplikasi yang sama dengan guru ketika kita mau mendaftar sebagai anggota IG, seperti itu, Bu. Oke. Gimana, bisa diulangi? Maaf, ini. Pak Ilham bisa mengulangi, Pak. Gimana tadi poin pertanyaannya? Ya, Ibu Harlina, mohon di... Dewan Kehormatan. Di situ kan syaratnya anggota IG, eh, apa ya? Dewan Pakar ya, Dewan Pakar. Harus anggota IG. Ibu tadi sempat menyampaikan, jadikan anggota dulu, begitu. Dijadikan anggota dulu. Nah, pertanyaan saya, dijadikan anggota ini, maksudnya didaftarkan sama seperti kita guru mau mendaftar sebagai anggota IG, seperti itu. Artinya di aplikasi yang sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya tadi juga belum menjawab yang tadi ya. Bagaimana untuk anggota luar biasa itu ya. Untuk anggota luar biasa, sepertinya memang kita ada, bisa menggunakan aplikasi yang biasanya. Tapi sebenarnya itu nanti ada peraturan organisasi yang membedakan pengkodanya. Itu tapi belum disahkan. Nah, terkait anggota kehormatan, itu sebenarnya juga ada kartunya khusus, tetapi cara mendaftarkannya kitalah yang mendaftarkan. Jadi, beliau kita SK-kan dulu sebagai anggota kehormatan. Misalnya, kemarin Pak Cini Ghani kita memberikan SK, jadi surat keputusan bahwa beliau ini menjadi anggota kehormatan dikatakan Indonesia. Yang mana ini bisa dikubuhkan pada saat rakernas. Itu untuk tingkat pusat. Tidak bisa sembarangan, misalnya pas rakernas, tidak bisa. Jadi pas rakernas, kita mengukuhkan dan kita bacakan surat keputusannya bahwa beliau mengukuhkan menjadi anggota kehormatan Ikatan Bukum Indonesia. Begitu, Bu Harlina. Kalau di wilayah, berarti nanti pada saat rakernas, kalau di daerah, pada saat rakernas. Oke, semoga selesai. Terima kasih. Sama-sama. Iya, terima kasih Ibu Harlina atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak-Ibu peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan kepada... Saya kira cukup, Pak. Ini sudah 14.39. Sudah cukup ya. Ini boleh jabri, kalau ada apa-apa ya. Demikianlah pelatihan manajemen organisasi dasar IGI pada hari kedua ini, hari Ahad 3 Juli 2022, dengan materi administrasi kesekretariatan IGI, kemudian ADART IGI, yang disampaikan oleh Ibu Sekjen IGI, Ibu Hibatun Wafiram, luar biasa sekali penyampaian dan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah bertanya kepada seluruh peserta, yang sudah bersama-sama sampai sekitar 2 jam, lebih 30 menit sampai sekarang. Jadi, untuk itu, kami sebagai moderator, mohon pamit dan diserahkan kembali kepada Ibu Rahmawati Pulontalo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu. Ya, teman-teman mengurus wilayah daerah Kabupaten Kota Korontal yang luar biasa, wabir khusus, pemateri kita hari ini, Bu Wafi yang giatnya beruntun. Dari Jambi ya, Bu Wafi? Ya, dari jam 9 tadi di Jambi, lanjut di sini. Masya Allah. Dari Jambi, lanjut ke Rontalo. Walaupun daring, tetap terasa elahnya ya, Bu Wafi. Insya Allah bisa bertemu secara luring di momen berikutnya. Teman-teman, ada absen yang saya share di room chat. Mohon diisi karena kepentingan penerbitan sertifikat. Dan, Bu Wafi, sebelum kita tutup dengan doa, kita dokumentasikan dulu. tetapi saya mohon izin Pak Catwil masih ada di room, Bu Sek. Pak Catwil. Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Kalau foto bersama, mau gue berkenan untuk membuka kameranya, teman-teman ya. Ya, silahkan untuk kameranya, Bapak Ibu. Kalau saya memang sedang nyala kamera saya. Cuman orangnya yang dihalangi. Lagi di luar ini izin Bu Wafi ya. Ayo kita dokumentasi Pak Yusuf, Bu Hansuati, Bu Ulumi, Bu Herlina, dua akun ya. Pak Ibrahim, Pak Amir. Disilahkan kameranya, saya ambil tiga, dua, satu. Oke. Saya sematkan di grup pengurus. Iya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah materi kita hari ini cukup, bukan cukup lagi ya, tapi sangat-sangat dipahami bagaimana ada ARTIG, bagaimana mengelola perseratan terutama tadi juga Dewan Pembina, Dewan Kehormatan Bu Herlina ya, terjawab sudah pertanyaan kita. Halo si kecil, Masya Allah. Salam dari Gorontale ya, nak. Pak Paketil masih di ruangan Bu Herlina? Tidak ada? Tidak ada kayaknya ya? Sudah terlempar? Iya. Sekali lagi pada Bu Sekgen, Bu Hibatun Wafiroh yang luar biasa welcome, sudah berbagi dengan teman-teman pengurus Gorontalo, insya Allah sesi hari ini akan berlanjut secara diskusi lewat WhatsApp group. Jadi teman-teman bisa langsung chat ke beliau kontak nanti saya share di group insya Allah. Selanjutnya sebelum kita akhiri, saya berharap Ketda Igi Kota Gorontalo bisa menutup kegiatan hari ini dengan doa. Semoga beliau sudah selesai sholat asar. Pak Yusuf monitor? Pak Yusuf? Pak Yusuf monitor? Rupanya belum selesai dari masjid. Ibu Mariam Ibrahim Bidam Humas dari pengurus wilayah Igigo Ibu Mariam Ibu Mariam Ibrahim iya mohon kesedihan untuk menutup kegiatan materi PMO hari kedua dengan doa semoga pertemuan hari ini barokah dan manfaat untuk kita semua dan insya Allah kakak wakili saja kakak wakili saja ayo disilakan Bu Mariam bidang humas pengurus wilayah Igigo disilakan Bu Mariam disilakan iya disilakan Bu Mariam Bu Mariam monitor iya baik Bapak Ibu disini juga ada Pak Friska Pak Friska ini Ustaz disilakan Pak Friska iya iya Alhamdulillah disilakan Pak Friska untuk menutup kegiatan dengan doa semoga ada keberkahan dan manfaat yang seluas-luasnya untuk kita semua disilakan Pak Friska ya terima kasih Bu izinkan saya memimpin doa dengan agama Islam mari sejenak kita untuk menundukkan kepala berdoa dimulai Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan kami kepada Mua Mua Ya Allah ampun segala dosa dosa segala dosa yang kami pernah lakukan Ya Allah, berkahilah apa yang menjadi agenda kami pada hari ini Semoga kami mampu berguna bagi Nusa dan bangsa Ya Allah, kami memohon Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosa dari Para pendidik seluruh Indonesia Ya Allah, kepada-Mu kami memohon Ya Allah Segala sesuatu hanya Engkau yang menentukan Maka berkahilah, berkahilah pertemuan hari ini Terima kasih Maaf, ini laptopnya enggak keluar suara Ya Allah Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Friska Atas puntayan doa yang menambah Menambah hikmahnya materi kita hari ini Pertemuan kita hari ini Teman-teman, kepada Bu Wafi Yang welcome Ada adik-adik yang mendampingi Hai adik Seluruh pengurus daerah, kabupaten, kota, pengurus wilayah Jumlah yang banyak Jumlah yang banyak tidak selalu menjamin bahwa Tidak selalu menjamin bahwa kita harus maksimal dengan apa yang kita sedang geluti Tetapi jumlah yang sedikit hari ini Insya Allah lebih totalitas dengan semangat Dengan keinginan tekat yang terus kita geluti untuk organisasi yang tersinta ini Amin Sekali lagi kepada Bunda Bu Wafi Kepada semua teman-temanku Insya Allah semangat hari ini Kita lanjutkan di pertemuan hari ketiga PMO dasar dengan pemateri masih dari Pengurus pusat Mengenai keuangan Langsung disampaikan oleh kebenduman Dan wawasan kebangsaan dari wakitem empat Insya Allah kita sama menyimak Insya Allah besok ya Bapak Ibu Tetap semangat Semua diajak teman-teman yang masih terkendala hari ini Kita jumpa lagi Dan dari saya Mohon maaf Sekira ada yang kurang-kurang dari kami di Gorontalo Bu Wafi Kami tetap Selalu berharap ada pencerahan dari pusat Terutama bagian kesekjenan, kesekretariatan Dan seluruh tim pengurus pusat Untuk lebih menyemangati Memberi suplemen kepada semua teman-teman Supaya lebih eksis dengan Giat Igi dalam meningkatkan kompetensi guru untuk implementasi pada anak didi Dan terlebih lagi dalam menyambut tahun ajaran baru dengan IKM-nya Teman-teman Bu Hibatun Wafiro ini adalah narasumber IKM Jadi boleh kita saling diskusi lewat chat group Terima kasih Untuk itu mohon izin kita akhiri bersama room meeting ini Sampai jumpa di sesi berikut Kepada adik-adik yang mendampingi Ibu Nanya Sehat selalu Cerdas ya nak Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Sehat selalu Bapak Ibu semuanya Semuanya semangat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Untuk keperluan sertifikat 32 JP 32 JP Karena akan ditutup dengan postes Masih-masih materi Ada postesnya Diisi ya Bapak Ibu Jadi masih hari ini Ada postesnya Terkait persuratan Materi besok juga Jadi terus sampai hari keempat Postesnya nanti dikasih Insya Allah Oke makasih ya Kita tutup ya Kita hitung Kita hitung